Tiba-tiba ada ibu-ibu nih, ibu-ibu udah tua, dateng gitu kan, ini pasti gara-gara janji Johnny gitu. Mas, ada CD yang lagu Johnny, Johnny, Johnny gitu kan. Jadi ada ibu-ibu dateng, nyari Teenage Death Star tuh gak masuk akal gue gitu. Balik lagi cerita nyambung tadi. Akhirnya balik lagi kayak, kumpulin nih lagunya, jadi ngapain nih ya? Akhirnya udah kita rilis aja deh, jadi kompilasi nih. Akhirnya jangan kena sekarang kan. Terus yang rilis siapa? Gitu, ada pertanyaan gitu. Ya kita-kita aja udah, buat aja Aksara Records nih, gitu kan. Masih nyambung lah, ini kan kayak dokumentasi ya. Ide dasarnya kan dokumentasi sebenernya Jakarta sekarang. Biar gak dilupain gitu, biar ada jejaknya, ada legacy-nya gitu kan. Direkam nih satu album, jadi nih. Udah mau jadi lah, udah tinggal mixing. Hilang file-nya. Jadi lo tau gak, Sentralisme tuh direkam dua kali. Lo bayangin sore, itu bisa sampe 200 track rekamannya. Halo, gue Sindu Alpito, balik lagi di Sindu Scoop. Hari ini, kami kedatangan tamu yang spesial. Ini mungkin jarang muncul ke permukaan gitu ya. Lo bisa search deh di Youtube sosok-sosok. Mungkin kalo David udah, ya banyak lah. Tapi Mas Hani nih cukup langka nih. Ginosaurus. Jadi gue pengen bahas salah satu wave penting di 2000-an awal. Tentang ya musik indie gitu bisa dibilang. Dan sosok-sosok ini adalah salah satu, ya bisa dibilang kuncinya lah gitu. Termasuk yang menggulirkan sampe wave itu kita rayakan sekarang gitu. Kayak langsung aja, ini dia para founders dari Aksara Records. Mas Hani dan Bang David Tarigan. Halo. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin perkenalan dulu kali ya. Karena biar abdo lah gitu, tau latar belakangan ini. Mas Hani ini sebenernya siapa sih mas? Mas, banyak nih kalo kita search gitu ya. Kayak founder Aksara Records itu David Tarigan. Oke banyak rekam jejaknya. Tapi Mas Hani ini misterius gitu. Dulu saya tuh berawal dari Aksara Bookstore kali ya. Oke. Jadi saya sama partner saya, Winfred. Disuruh bikin music department-nya ya. Intinya sih kita, dia mau nyoba bikin musik-musik yang bisa dibilang gak popular. Oke. Cuman pada saat itu memang di MTV udah sering diputar kayak alternative music. Tapi gak ada dijual disini kan waktu itu. Jadi partner saya, menurut saya kita lihat ada opportunity untuk unjual musik-musik tersebut. Jadi kayak kita masukin Kings of Convenience gitu. Banyak lagi lah yang lainnya pada saat itu ya. Soalnya Larki dan... Padahal itu, pada banyak yang gak tau. Tapi banyak juga yang tau gitu. Kita juga surprise. Anak-anak pada nongkrong disana akhirnya. Karena mereka dengerin musik juga yang sama. Yang biasanya susah didapetin. Nah pada waktu itu internet belum terlalu kenceng-kenceng amat ya. Atau malah belum bisa download ya. Jadi... Masih dial up ya? CD ya. Jadi CD masih lakulah intinya. Oke. Jadi pada dateng. Nah udah mulai dari situ. Barulah David waktu itu orang pertama ya. Yang ngurusin konten dari musik departmennya itu. Dari situ si David bilang sama gue kayak. Ini di Jakarta lagi seru-serunya nih ada band-band. Main di... Bibis. Di Bibis. Di Bibis. Lagi ini seru nih ada band-band Indonesia keren-keren. Bang. Yaudah kita liat aja. Udah kan mulai terus habis itu kita undang main ya. Bangsanya si Moka sama Sore. Oh itu malah waktu peresmian. Atau ga launchingnya section musik di Toko Buku Aksara. Itu udah ada bandnya. Udah ada bandnya Moka. Sebelum ada labelnya ya? Sebelum. Sebelum. Jauh sebelum. Jadi udah diundang-undang kan. Kayak saya sih orang pertama kali ngeliat. Wah keren juga gitu kan. Moka main. Terus gak lama saya tuh sore. Banyak lah yang main gitu. Jadi kan. Form lah komunitas gitu kan. Oke. Nah bersamaan. Ini emang lagi di Bibis. Lagi seru-serunya nih. Dan betul saya juga udah ada studio sebelumnya. Jadi saya tuh emang niatnya dulu. Hidup saya di musik lah gitu. Oke. Fashion saya emang di musik dari dulu. Cuman. Proyek pertama saya tuh. Sebelum punya studio. Jadi produser Selomita. Oh. Oh. Jadi produser. Produser Selomita. Sampai akhirnya saya jual ke EMI. Dulu major label baru pada berdatangan tuh. Aha. Jadi. Saya liat itu tuh opportunity. Oke deh. Saya langsung ke EMI. Saya jual. Udah gitu. Terus selesai saya buat studio. Itu baru Aksara. Ada ketemu David. Jadi karena saya punya studio. Dia bilang gitu deh. Kita buat. Kompilasi dulu nih. Harus direkam lah. Maksudnya harus di. Yang lagi seru-serunya di Jakarta. Harus ada dokumentasinya lah. Gitu loh. So we. Kita buat ini. Jakarta Sekarang ya. Jakarta Sekarang harus ada. Ya semuanya band lah gitu. 2004 ya. 2004 ya. Tapi kalau Mas Hanin sendiri. Memang backgroundnya. Music. Collector. Atau. Atau pengusaha malah. Atau apa. Latar belakangnya. Ya. Terbelakangnya saya dulu emang. Enggak. Waktu itu saya. Begitu. Selesai sekolah tuh terjun. Sama orang tua lah. Seperti biasa gitu. Jadi. Itu orang tua saya di. Bisnis. Energy lah. Ada-ada. Mencari gitu lah. Orang saya gak. Terus terkelah disitu. Berapa tahun gitu. Disitu. Tapi saya selalu. Di waktu sekolah. Di Swiss. Di New York. Dulu. Koleksi CD. Banyak. Gitu. Dan saya suka. Dengar-dengar musik-musik alternatif. Memang. Pada saat itu. Gitu loh. Siapalah. You name it. I have it. Gitu loh. Dulu. Terus selalu. Kerjanya saya tuh. Kalo weekend. Ke toko CD. Beli-beli-beli. Gitu. Hampir banyak banget. Nah. Dari situ. Terus. Ya udah. Jadi saya bilang. Aduh. Pengen nih. Di musik itu. Saya nanyain temen saya kan. Eh ini. Apa sih. Bisnis musik tuh. Di Indonesia sekarang. Lagi kayak gimana. Oh. The five majors. Baru ada disini. Wah. Ada kayak gitu. Tiba-tiba. Ada temen saya. Saya lo minta. Dia mau buat rekaman. Saya tawarin. Yaudah deh. Saya buatin deh. Gitu loh. Jadi pertama itu sih. Dari dunia musik tuh. Cara bersamaan lagi. Abis itu saya buat studio. Niatnya emang cuman. Oh udah deh. Saya mau hidup di musik. Apa ya. Oh saya liat-liat nih. Pas lagi rekaman-rekaman nih. Studio nih. Belum ada yang terlalu enak nih. Belum ada yang. Yang intinya yang paling bagus tuh kayak gini. Saya coba buat di rumah. Saya dulu di Brawijaya. Nah disitu. Gue lah jadi pendulung studio. Pendulum itu ya. Nah udah lah. Saya hidup. Saya mau di musik nih gitu. So you can say sama pengusaha lah gitu. Cuman. Saya lagi nyoba-nyoba gitu. Di dunia musik. Dengan cara rekaman itu. Kita jual-jual yang laku sih. Sony kontrak itu. Setahun. Kayak ada lagi. EMI juga. Banyak lah yang rekamanin sana. Terus abis itu ya udah. Setelah setelah udah fit. Yaudah lah kita rekam gampang kan. Karena udah studio. Jadi ya udah lah. Rekam aja langsung fit. Rekam aja gitu lah. Jadi kita langsung buat Jakarta Sekarang kan. Jakarta Sekarang itu. Jualannya lumayan ya. Kita gila-gila dulu. Yang gila untungnya. My partner support kita banget. Yang punya Aksara itu. Winfred ya. Winfred Udah Barat. Akhirnya terus abis itu. Udah kita launching nih. Gimana nih. Citos baru-baru jadinya. Dan kita punya toko disitu. Aksara kan. Aksara ya gue inget tuh. Terus abis itu main. Udah deh kita buat deh. Itu gede-gedean banget. Kita buatnya tuh semua band main deh. Main deh. Semua band yang di Jakarta Sekarang ada. Semuanya main. Satu lagu sama berapa. Satu lagu yang Jakarta Sekarang. Terus berapa lagu mereka gitu lah. Tiga-tiga lagu kalau salah. Oke. Seru banget nah. Cuman. Dan yang emang. Habis itu. Kita rilis apa ya. Kelowajus atau Adams ya. Sebenernya. Sore ya rekaman ya. Sebenernya yang berbarengan rekamannya dengan. Jakarta Sekarang tuh. Sore Sentralismo. Benar. Iya. Kalau di Adams memang. Tiba-tiba udah jadi. Udah jadi. Si Aryo tuh dia ngerekam di rumah. Sebenernya. Jadi dia hanya bilang. Wah. Ikut aja. Yang dia butuhkan cuman drum. Pada dasarnya. Untuk ngerekam drum. Ya akhirnya dia ngerekam drumnya dipendulung. Dipendulung. Tapi yang rilis duluan mereka. Oke sebelum lebih jauh nih. Tadi Mas Hanin backgroundnya. Udah kebayang lah ya. Pengusaha. Terus kemudian. Itu lu baru pulang dari luar mas ya. Baru studi ya. Maksudnya selesai studi. Terus ke Indonesia baru. Baru. Udah setahun dua tahun lah. Di luar Jakarta gitu. Oke. Terus abis itu ya. Gitu lah. Oke. Nah. Kalau Bang David nih. Kita kenal juga. Sebagai salah satu. Apa ya. Pengarsip juga. Gitu di Hiraman Nusantara. Terus Ripple juga dulu ya mas ya. Ripple yang. Yang melegenda itu. Terus punya. Dikenal juga. Punya beberapa band. Tapi gak pernah jalan bandnya ya. The Johnny. The Johnny. The producers. Gitu-gitu ya. Mungkin. Langsung aja deh mas. Gimana. Apanya. Menjelaskan. Latar belakangnya. Mungkin sampai. Mungkin enak latar belakang. Sampai akhirnya mungkin di masa-masa lu bergabung sama Aksara itu. Iya. Kalau. Gue. Gue gak apa-apa kan ya. Gak apa-apa. Kalau gue pribadi sih memang. Pas banget mungkin. Mirip sama Hanin. Begitu. Bikin Aksara waktu itu ya. Itu pada dasarnya sih baru setahun lah. Setahun dua tahun kembali ke Jakarta. Dari Bandung ya. Dari Bandung ya. Dulu gue kuliah di Bandung. Dari tahun 1995. ITB. Iya. Sampai 2000 lah gue lulus. Tapi ya. Ya ada satu tahun. Satu setengah tahun dimana gue di Bandung. Bolak-balik Jakarta, Bandung gitu lah. Mencari tau apa yang harus gue lakukan. Setelah kehidupan di Bandung. Dan gue sekolah seni rupa sekali lagi. Jadi. Apa ya. KTP nya udah pernah liat bro? Kenapa? Terus ada seniman. Oh iya. Iya itu bokap gue yang bikin. Apa takut. Gue kan lagi. Ya ini cerita sedikit ya ini. Jadi. Waktu gue di Bandung. Tetap aja kan. Ya keluarga gue kan Jakarta ya. Maksudnya. Kartu keluarganya Jakarta. Terdaftar disitu. Jadi waktu itu gue. Harus. Perpanjang KTP. Atau gimana. Eh perpanjang kalo gak salah. Pas balik. Perpanjang KTP. Gue dateng tinggal ngurus kan. Tiba-tiba pas jadi. Loh. Kok pekerjaan seniman. Jadi kayaknya tuh bokap gue. Udah ngeliat. Dia pernah. Pernah gue tanya sih. Kenapa seniman nih gitu. Iya. Karena kamu. Waktu itu sudah mau lulus. Ya kan. Sudah mulai berkarya-berkarya. Dan. Bapak liat. Karyat sekarang tuh udah aneh-aneh. Katanya. Jadi ada. Di jalan dia mungkin. Performing arts gitu ya. Performing arts atau apa gitu kan. Itu kan nanti. Kadang-kadang. Apalagi tahun 98 gitu kan. Banyak. Kejadian macem-macem. Nanti malah kamu ditangkep. Disangka apalah. Segala macem. Dijelasin sekali. Iya. Dia mikirnya panjang banget. Pinter sih. Jadi kalau. Lucu aja. Nanti kamu aneh-aneh. Ya mungkin berkarya seni atau apa. Tiba-tiba ada yang ganggu. Atau berurusan dengan polisi. Aparat. Dia lihat. Kamu seniman. Gila. Gila. Panjang dulu ya mikirnya. Keren tapi. Tapi lucu sih itu. Gue ketawa-ketawa. Iya balik lagi. Sampai sekarang masih? Enggak. Sekarang itu. Masa itu doang. Mesti gue ganti lagi-lagi juga. Seniman kan. Mungkin masih. Itu mungkin bener. Keren lagi juga. Oke. Ya sebagai. Waktu itu ya. Sebagai. Ya seniman lah ya. Maksudnya. Karena gue sekolah seni rupa. Lulus. Berkarya seni. Sambil ngerjain apa yang gue suka. Ya pada dasarnya. Iya. Lu yang ngeband kan. Iya ngeband dari awal sih. Kalau musik sendiri sih. Emang gue dari kecil suka musik ya. Iya. Maksudnya gak pernah lepas daripada. Musik lah. Dari. Yang apresiasi. Kayak ngoleksi. Atau. Lu dari ST udah di Jalan Surabaya ya. Kelas 6 ya. Ya kurang lebih lah kayak gitu. Oke. Jadi emang. Gak bisa dilepasin. Bahkan sebenarnya menurut gue. Musik tuh sesuatu yang paling. Penting mungkin buat gue jadinya. Dibanding yang lain-lain. Maksudnya gue suka seni budaya lah. Dari kecil. Suka gambar. Suka apa. Segala macem. Cuman mungkin. Gara-gara gue sekolah ya. Maksudnya gue sekolah seni rupa gitu. Lalu. Lalu sih. Kayak diseriusin gitu. Iya gak. Disekolahin jadi kayak lebih serius gitu ya. Jadi gue terbebani dengan. Itu. Apa kayak. Larut lah ya. Maksudnya gini. Seni rupa jadi kayak. Jadi beban gitu. Dan setelah ngeliat-ngeliat gitu. Wah kayaknya gak seru ya gitu. Jadi kayak. Nah musik tuh. Sesuatu yang. Entah sampai sekarang tuh. Gue biarin bebas gitu. Di gue gitu. Gue gak mau ngiket dia gitu. Nah itu akhirnya yang membawa gue sih kayaknya. Dan itu juga yang akhirnya. Apa ya. Setelah lulus pun. Setelah lulus dunia rupa. Ya. Biasalah ya. Punya keresahan sendiri. Tapi. Balik lagi. Harus balik ke Jakarta. Bukan harus balik sih. Gue yang memutuskan untuk balik. Karena. Waktu itu gue mikirnya gini. Ya kan. Kita tuh kan kalau ngeliat kan. Pasti ngeliat. Kayak dalam kasus gue. Pasti gue ngeliat orang tua gue gitu. Bokap gue gitu. Bokap gue tuh. Moderat banget. Bebas. Dia tuh. Lu bayangin gue sekolah fine art gitu. Di era itu gitu. Maksudnya gak banyak juga orang tua yang. Yang kayak. Memberi kebebasan. Iya lo bebas lah gitu. Bokap gue tuh yang kayak. Wah bebas. Bagus tuh. Gitu kan. Dan kayak. Wah boleh. Ya udah. Dan malah dia tuh berusaha mengerti. Ya itu termasuk. Makanya tadi kan dia nulis. Di kartu keluarga. Pekerjaan gue seniman. Itu dia berusaha mengerti gitu. Dia orang yang kayak gitu. Bokap nyokap gue kayak gitu. Jadi. Dia. Dia mendukung. Kayak. Misalnya gue mau beli. Cet gitu. Tinta gitu kan. Gue seni grafis ya. Buat tinta printmaking gitu. Dia lagi kesempatan ke Jerman gitu. Dia beliin. Dia inisiatif gitu. Sportif ya. Walaupun dia kayak. Dia bagus gak? Gitu-gitu gitu. Jadi dia memang. Orangnya kayak gitu. Nah. Lo bayangin. Didukung orang-orang kayak dia. Yang. Sebenernya kalo lo liat. Itu. Jarang. Tradisional banget orang ya. Dalam artian walaupun dia terbuka. Tapi dia. Kepala keluarga. Jangkar keluarga. Dia yang provide. Dia yang melindungi. Orang yang kita look up tuh gitu. Jadi kan kayak. Waktu gue lulus. Pas. Kuliah. Bisitu di Bandung. Gue merasa kayak. Anjret. Gue ngerjain apa yang gue suka aja nih disini nih. Bisitu kan. Lu pasti kayaknya ada konflik ya. Kayak. Kapan gue. Kapan gue jadi orang nih. Tanda kutip gitu. Kayaknya gak gede-gede nih. Kayaknya gue gak. Ada masa kayak gitu dong. Apalagi gue ngerjain apa yang gue suka doang. Gue nulis. Band yang gue suka. Gue nge-band. Ya gue berkarya seni gitu. Kayak gak mikirin apa-apa. Jadi gue balik ke Jakarta. Dengan harapan. Kalo di Jakarta. Ini gue pasti akan belajar. Kerasnya hidup nih. Gitu kan. Balik lah. Konflik. Konflik nih. Konflik ya. Iya gak. Gue balik. Ketemu temen-temen gue yang disini rupa juga dulu. Mulai lah. So-so ngerjain design lah. Ngerjain apalah. Oke oke. Dan kadang-kadang masih berkarya seni. Cuman. Kayak. Itu jadi beban juga di satu sisi gitu ya. Nah akhirnya malah. Yang membuat gue seneng. Ketika. Contoh nih nyambungin ke yang tadi. Ketika toko buku Aksara buka. Mereka buka music section ya. Music department gitu. Gue. Sama Hanin juga gitu ngurusin. Sama Ika. Dulu ada temen-temen kita ya. Itu kita ngurusin kontennya gitu. Wah itu kayak. Pekerjaan paling enak di dunia men. Jadi kayak lu suka musik gitu ya. Lu ngulik banget musik gitu. Apalagi gue dari kecil kayak gitu ya. Lu dikasih kebebasan untuk milih. Untuk ngasih tau ke orang lain. Itu kan tentang berbagi juga kan. Itu dasarnya kenapa kita sekarang ngobrolin Aksara Rekers. Ya itu. Karena kita saking suka dengan musik. Kita pengen berbagi apa yang kita suka ke orang banyak gitu. Musik yang kita suka. Ini musik yang kita suka nih. Agak-agak pribadi juga sebenarnya. Orang banyak. Jadi gue suruh milih. Wah ini ini ini. Kita taruh aja. Nanti kita lihat. Seperti apa reaksi orang gitu. Awalnya cuman itu gitu. Dan akhirnya malah gue lebih. Apa ya. Ya. Ter apa ya. Ter. Terdorong untuk. Melakuin aktivitas musik lah. Macem-macem akhirnya gitu. Akhirnya ya. Buat Aksara Rekers. Lu sendiri. Berdua pertemuan pertama itu kayak gitu. Di situ. Di toko musik itu. Jadi ada yang membawa lu mengenalkan David. Enggak. Atau kebalikan ya. Jadi gini ceritanya nih. Jadi. Gue. Gue udah ngeliat Anin sih. Udah pasti lah. Karena gue suka kesitu gitu ya. Lalu tiba-tiba. Mereka kan. Mau buka music section. Butuh orang-orangnya kan. Yaudah. Salah satu yang diwawancara pertama ya gue. Oh. Iya kan Din? Iya bener. Jadi prosesnya bro. Bener-bener kayak lu. Kayak. Recruitment pada umumnya gitu ya. Iya bener lah. Jadi kayak. Gue sama Ika. Direkrut sebenernya. Oke. Gue ngobrol langsung sama Hanin dan Winfred. Partner yang satu lagi. Buat Aksara Rekers. Ngobrol musik. Wah udah langsung jadi. Nah abis itu udah. Dari situ. Visi awalnya. Lu pengen membuat label yang seperti apa? Oh music section ya. Music section ya. Itu dia. Yang tadi gue sempet ngomong. Hmm. Intinya. Pengen sesuatu yang baru. Yang apa namanya. Nggak seperti. Aquarius lah. Maksudnya nggak. Nontradisional. Music store. Jadi musik-musik yang emang kita suka. Kebetulan si Winfred. Sama saya tuh. Hobinya. Sama koleksi musik. Yang. Yang keren-keren lah gitu loh. Jadi emang. Iya kan. Waktu itu yang edgy lah. What not gitu loh. Gitu juga. Tapi memang. Dulunya mungkin si David. Sering Kak Sara juga. Gara-gara emang kita toko bukunya juga yang beda kan. Edgy lah. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak seperti lo ke Gramedia gitu kan. Maksudnya. Design. Art. Pokoknya ada hubungannya sama David. Jadi. Almost everyday dia. Kak Sara lah intinya. Karena. Ya. Selalu kan. Kalau yang ini. Komunitas selalu kebuild. Sama yang what we sold. What we sell kan. Yang kita jual lah. Kira-kira gitu lah. Jadi dari situ musiknya pun. Apa ya. Yang cocok sama Aksara gitu lah. Awalnya gitu. Cuman ya abis itu. Ya udah. Akhirnya kita bentuk itu lah. Gitu. Saya juga ada. Dari David juga. Ya. Banyak banget yang saya gak tau. Yang David. Ngenalin ke saya gitu kan. Jadi intinya. Cuman ya. Tanpa David. Tanpa CK. Kita sesuatu gak. Gak terlalu. Luas itu musiknya udah. Aku tau. Sang gitu loh. Kayak gitu sih disitu. Oke. Itu sebenernya. Kalau bisa diceritain kayak. Apa ya. Momentum yang. Yang. Emang. Kebetulan gak sih. Pas banget gak sih. Kayak. Aksara punya konsep yang kayak gini. Disatu sisi ada scene bibis yang. 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 Lagi semarak gitu. Mungkin. Karena gue sendiri jujur, gue gak nalami masih SMP, masih SMP gue. Itu ada pergerakan secara kolektif sih sebenarnya. Ada kesadaran kolektif yang ya memang mulai kelihatan lah di saat itu. Sebenarnya ini kan bisa, ini terusannya dari tahun 90an sih sebenarnya. Apa yang terjadi dalam pergerakan budaya anak muda lah ya katakan lagi. Jelah di Indonesia atau di kota besar lah ya. Ini terusannya memang, ini kayak level berikutnya aja. Pas aja saat itu sih memang sudah suratan takdir kayaknya ya. Jadi ada musik, maksudnya gini. The so-called underground scene, the so-called indie scene masih makin variatif musiknya gitu. Maksudnya makin apa ya, di satu sisi di luar kita sama-sama tau lah sudah sedemikian maju. Cuman di Indonesia tuh awal tahun 2000an, khususnya Jakarta kali ya, kota besar ya. Sudah apa ya, makin terlihat seperti ya di luar kali ya. Mungkin masih makin variatif dan makin keren-keren gitu. Dan toko atau ya seperti Aksara lah katakan lah ya, menjadi wajar untuk keluar saat itu gitu. Karena memang itu kan tumbuh dari kesadaran, ngerti kan? Kesadaran yang ya kolektif gitu. Dari anak-anak muda ini gitu, yang suka musik, yang suka seni budaya, segala macemnya gitu. Nah, jadi toko seperti Aksara tuh keluar berbarengan pastinya gitu. Dan elemen-elemen atau detil-detil di dalamnya pun ya berkembang sejalan dengan semuanya gitu. Semakin berkembangnya ide tersebut di anak muda gitu. Jadi memang, memang pas sih. To be fair itu pas banget. Misalnya dari gue gitu ya. Apa yang kami jual katakanlah ya, kami sediakan di Aksara, buku atau apapun termasuk ya pastinya rekaman-rekaman. Itu terepresentasikan juga dari kancah kecil bahkan seperti bibis gitu. Itu musiknya variatif sekali, tapi ada benang merahnya semuanya gitu. Misalnya tadi mau ditarik benang merahnya, bahasa mudanya mungkin seperti yang tadi Hanin bilang. Yang ini yang keren-keren nih, ini kita-kita aja nih yang tau nih. Tapi yang berpikiran seperti itu makin gede, makin gede, makin gede mungkin gitu. Semakin banyak. Iya, dan balik lagi Kemang. Asik. Benar loh ya. Kemang was in the downtown. Iya. Pas banget di itunya lah, letaknya kita juga di downtown banget gitu loh. Jadi memang akhirnya si Aksara sendiri berkembang jadi seperti kantung. Apa kantung budaya anak muda kali ya. Asik. Nah itu loh. Tapi lu berdua tuh yang buat akhirnya menjadi album Jakarta sekarang tuh kurasinya ya gimana tuh. Maksudnya lu ke bibis terus kayak gue gak kebang sih, Hanin mungkin dari luar gitu ya. Terus kayak dibawa ke scene kesana terus kayak terpukau atau kayak gimana. Iya maksudnya keren banget sih. Lu pertama kali liat Brandhouse gimana sih gitu kan. Gue liat live nya si Eka kayak gitu gitu kan. Holy shit ini kayak wow keren banget nih gitu loh kan. Terus abis itu juga ini aksi panggung sama all the characters gitu kan beda-beda. Abis itu lu liat Jimmy upstairs. Pertama kali gila panggung gitu. Terus liat entusiasme dari penonton gitu. Waktu itu live kan itu gila banget. Terus lagu-lagunya yang gue denger itu bagus lah gak cuma gonjreng-gonjreng gitu doang. Itu bener-bener dipikirin lah gitu loh dari lirik dari semua chord. Jadi jadi keren gitu gak cuman it's sellable, it's somehow gitu juga. Karena udah ketawa merata banyak kan gitu loh. Itu kayak apa ya itu bukti kalau ide tentang segala sesuatu yang mempengaruhi mereka itu makin jelas di kepala si anak-anak ini nih band-band ini si siniman-siniman ini gitu. Jadi di saat itu tuh makin variatif dan makin jelas mereka maunya apaan gitu. Tinggal butuh waktu aja dan butuh orang tepat untuk bekerja sama gitu sebenernya. Nah tapi gue kadang berpikir apakah dari band-band yang beredar waktu itu makin dibibis di park gitu. Nah apa band itu juga punya visi untuk ah gue pengen mengalbumkan karya gue. Atau sebatas sebenernya mungkin kalau gak bersambut sama Aksaran juga mereka ya ilang gitu aja. Karena mungkin kayak seniman gitu ya kayak anak-anak bikin IKA aja atau apa ya gue buat fun aja gitu. Gue gak kepikiran album segala macem. Mungkin gambarnya gimana tuh? Ya itu dasarnya Jakarta sekarang sebenernya itu sih sebenernya alasan kita akhirnya bikin Jakarta sekarang. Sebenernya tuh awalnya tuh gak mikir pengen jadi album atau apa sebenernya. Jadi waktu itu gue dateng ke Hanin gue bilang, Ninn ini temen-temen gue nih karena emang gue disitu ya maksudnya di bagian dari kancah itu. Gila keren-keren banget Ninn ini Jakarta sekarang nih kayak gini nih musiknya. Ini wah gila bandnya variatif, profilnya jelas, attitude-nya tuh buset menular banget. Setiap anak muda pasti yang tau itu, wah nyurut ini musik gue gitu. Oke. Gerti gak? Gila kuat banget bahkan gitu dan bagi gue waktu itu gue bilang sama Hanin, Ninn ini sayang loh kalau lewat doang. Karena yang kejadian sebelumnya, ya balik lagi jaman sebelumnya kan balik. Ya untuk ke studio aja kayaknya suatu konsep yang relatif jauh gitu ya. Karena mahal studio dan lain-lain. Andai kata studio yang murah juga ya kayak gitu hasilnya gitu. Nah ini, ini jangan sampai lewat gitu aja. Maksudnya mereka banyak materi sendiri. Nah itu dia. Banyak mereka ngarang lagu sendiri. Dan lagunya keren-keren katakanlah kayak gitu. Dan musiknya keren-keren. Nah dulu udah ada. Jadi pada saat itu. Dengan adanya MTV. Pertama kali artis. Yang bisa dibilang indie artis yang breakthrough mainstream pertama kali. Yang bikin orang-orang pengen keluar rekaman tuh si Moka kan. Oke. Jadi Fast Forward Records dulu udah duluan. Sebelum ada kita dia udah muncul. Dan itu kayak. Anak-anak ngeliat banget gitu. Oh. Bisa nih kita gitu. Abis itu MTV. Juga support banget sama band-band baru gitu. Waktu itu. Bisa langsung naik total Moka gitu. Terus penjualannya juga banyak gitu. Iya. So I guess. Orang-orang band-band yang. Anak-anak ini juga. Tadi kan dibilang. Di dalam benak mereka. Pengen rekaman dan pengen sukses mereka. Moka tuh adalah. Satu-satu band yang jadi inspirasi lah. Ke anak-anak ini. Mereka lukap ke Moka gitu ya. Iya bener. Karena si Helfi waktu itu Fast Forward Records juga. Ya pertama juga iseng-iseng juga pertama kali. Iya. Terus abis itu langsung. Jeder banget ya. Moka jeder banget. Moka jeder banget. Moka yang pertama tuh jeder. Dan itu inspiratif bener gitu. Oke. Jadi memang. Waktu itu gue juga mikir. Ini sayang nih kalo lewat mereka gitu. Banyak. Ya lu tau lah kasusnya kan. Banyak yang lewat gitu aja. Mereka punya karya sendiri. Tidak sempet terekam bahkan. Tidak sempet tersosialisasikan ke orang-orang. Apalagi di zaman sebelumnya. Kan sayang banget gitu. Akhirnya gue bilang sama Anin. Ini studio lu bisa gak dipake. Kalo lagi kosong gitu. Kake jek gitu kan. Kalo yang kosong ntar atur aja gitu. Ya akhirnya gue coba. Ya ngerekamin yang. Gue sih ide cuman kayak. Ini satu dua lagu lah setiap apa-apa. Gak ada shift lagi kita tuh. Sore itu dari. Bisa dibilang dari satu lagu ke lagu. Satralismo tuh. Masuk aja. Los aja. Gak gue jamin. Ini udah gak tau nih berjam-jam berhari-hari gitu. Or lagu ya. Ini mungkin satu fakta yang menarik ya. Mungkin sekarang jadi kayak. Orang merayakan kembali lah. Sentralismo. Dan ternyata cerita dibaliknya juga ada. Mungkin sosok Hanin yang. Membebaskan. Membebaskan. Anak-anak itu untuk memakai studionya gitu. Itu masih diumur berapa mungkin kayaknya. Sore sih udah tua. Sore tuh angkatan. Dia lahirnya 75-78. Mungkin udah 90-an ya. Walu nikah duluan. Walu nikah duluan ya. Walu pas lagi rekaman nikahnya. Jadi itu berbarangan antara Jakarta sekarang dan Sore sentral. Sama-sama. Iya jadi gini. Tadi ini nyambung lagi sebenernya. Jadi yaudah sikat nih ngerekam gitu kan. Sikat ngerekam buat Jakarta sekarang. Gak tau buat apaan. Gak tau. Karena ada studio. Jadi yaudah whatever do it just do it gitu loh. Iya. Jadi kita ngerekam aja udah. Jadi gue cuman telepon kayak. Ini siapa yang bisa nih. Ini ada shift nih malam ini gitu kan. Gue telepon. Dan kebetulan yang pertama kali bisa. Yang available ya. Yang tersedia saat itu. Dan mau dan punya lagu. Sejamaat. Itu yang pertama kali direkam. Oh iya. Marcel ya. Marcel. Jadi itu lagu Less Afraid tau kan. Lagu Less Afraid. Itu yang pertama kali direkam. Dan itu kan maksudnya gini deh. Kalau gue pribadi nih. Gue dateng kan ngerekam. Di kepala gue doang ada ide kan. Gue gak tau teknisnya. Oh emang ada engineernya. Makanya jadi kayak. Ya tapi kan engineernya juga kan. Balik lagi. Biasa deal dengan professionals gitu kan. Ya kan. Dateng lah sejamaat bertiga. Dulu tuh sejamaat masih gitu. Yang dua anggota ini. Ya gak bisa main instrumennya bisa. Ya asli. Lucu banget. Jadinya kan. Berhadapan dengan engineer yang serius gitu. Yang kayak dimarahin mulu lah. Pake metronom gitu kan. Iya jadi. Galak lagi. Engineer gue galak. Oh iya. Pake metronom segala. Kayak gitu lah. Jadi akhirnya. Mereka yang kedua tuh Brandals. Oke. Lalu ya satu-satu aja. Satu-satu. Nah. Di saat yang bersamaan. Saat lagi ngumpul itu. Lama tuh ya. Kayak setahun tuh. Ngerekamin satu-satu. Karena nyari shift kosong. Dengan ketersediaan bandnya gitu. Nah. Di tengah-tengah itu juga kan kita nemu talenta-talenta lain gitu guys. Katakanlah. Contohnya ya Sore salah satunya. Tapi Sore tuh main di bibis juga waktu itu? Engga. Tapi nongkrong. Anak-anaknya kayak si Bambi. Karena Bambi itu kan juga main di lain ya. Dia punya band-band lain segala lain. Sebenernya Bambi itu yang ngajak anak-anak Sore yang lain untuk dateng ke bibis. Oh. Tapi mereka ga main di bibis. Belum pernah main di bibis. Tapi udah punya materi tuh. Ketika itu. Udah. Jadi gini. Kita tuh ngeliat Sore. Sore main di Aksara. Main di Aksara dia. Itu pertama kali saya ngeliat dia. Eh Sore kita udah kedengeran lah Sore gitu. Cuman. Pas main benerannya sih. Itu langsung gue bilang sama David. Lihat tuh. Kita harus rekam dia lah. Gila. Jadi Sore akhirnya kita direkam juga. Di saat yang bersamaan. Saat ngumpulin materi untuk Jakarta Sekarang. Jadi Sore direkam juga. Di saat bersamaan. Direkam lah. Gila. Punya materi banyak banget. Direkam satu album. Sentralismo tuh nantinya kan. Jadi Sentralismo. Direkam nih. Satu album. Jadi nih. Udah mau jadi lah. Udah tinggal mixing. Ilang file-nya. Jadi lo tau ga. Sentralismo tuh direkam dua kali. Oh. Sentralismo plus. Ilangnya karena keteledoran. Ya namanya juga jaman ya. Lebih mudah. Bukannya analog bukan ya? Bukan ya. Semua rekaman Aksara digital. Cuma. Karena punya kebebasan itu. Kita berusaha merealisasikan apa yang ada di kepala gitu. Dengan tradisi-tradisi yang kita suka lah katakan. Misalnya lo suka Beatles gitu ya. Kita rekam lah seperti Beatles. Iya dong. Ayo apa alatnya? Kamu butuh apa? Butuh Mook. Butuh Hammond. Butuh Vibraphone. Ngambil bawa alat aslinya. Iya gila gila. Itu siapa yang nyadain alat? Ya kita cari aja. Cari orang aja. Dan misalnya string. String. Brass section. Brass section. Lo denger soalnya kayak gitu kan. Gitu. Gak ada pake keyboard-keyboardan. Gak ada. It's all real. Itu bener-bener. Gue gak kebayang sih. Maksudnya lo. Next time to production. Iya. Sebagai label yang baru gitu. Terus kayaknya lo udah bisa sampe. Nah maksud gue kalo gue gak ada studio kali kita lah cerita deh. Oh. Gitu lah. Justru gara-gara ada studio makanya ada label. Bener lah. Kalo gak ada studio sih gak kepikiran. Karena waktu materi Jakarta sekarang itu udah terkumpul. Udah 12 lagu gitu kan. Gue bilang Manit. Ini kita apain ya? Satu shift tuh 500 ribu loh. 6 jam. Gak ada. Sebenernya. Sebenernya hari-hari. Gila. Tocak banget. But ya itu bisa dibilang memang selain karya-karya mereka yang juga punya idealisme. Tinggi ya ada kalian juga yang punya idealisme tinggi akhirnya memberi kebebasan itu juga sebenernya ya. Kalo misalnya gak ada. Itu gak ketemu mungkin gak jadi juga album-albumnya ya. Ya kayaknya memang sudah suratan takdir sih. Ketemu. Karena memang. Apa ya. Ya itu terjadi dengan alami sih. Gue pribadi nih ya. Gue gak pernah mikirin sepanjang itu. Jadi kayak. Kayak Hanin udah punya pendulum. Pada dasarnya ngasih. Jack terserah lo berkarya gitu gitu. Dan itu tuh kayak. Sebenernya luxury. Tapi kita gak nyadarin itu waktu itu. Luxury banget. Apalagi jaman udah mulai. Itu semua udah mulai ngaco tuh waktu itu. Udah mulai ngaco. Tapi kita dapet luxury seperti itu gitu. Kemewahan. Kreatif gitu. Itu brutal sih asli. Iya. Ini didukung sama partner kita juga sih. Si Winfet2deb. Iya pasti. Kita buat record label. Pokoknya kita jadi record label nomer satu. Gampang banget sih waktu itu. Rasul jadi kan. Itu di support total secara material juga sih. Gitu loh. Amatnya di support banget. Lu sebagai pengusaha pernah gitu gak? Gitu gak. Yang dikeluarin buat Jakarta sekarang. Cuman. Berapa nih mungkin. Kan kita gak. It's our first in everything gitu. Kalau production. David ngerti lah gitu. Kalau bisnis kan kita juga. Masih setengah-setengah. Raba-raba gitu loh. Oke. Jadi kayak bangsanya. Sebener-benernya kalau di dunia record label kali ya. Mungkin dari rilis 1 ke 2. Perlu setahun. Gitu langsung. Gas ya. Langsung gaspol aja gitu. Cuman. Akhirnya marketingnya. Yang paling komplain dulu marketing tuh. Marketingnya dulu si Indra 7. Oh itu. Itu juga. Oh Indra 7 sempet deh. Sempet lama. Sebenernya. Sebenernya itu. Balik lagi ceritanya Amun tadi. Akhirnya yang balik lagi kayak. Kumpulin nih. Lagunya. Jadi ngapain ya. Akhirnya udah. Kita rilis aja deh. Jadi kompilasi nih. Akhirnya Jakarta Sekarang kan. Terus yang rilis siapa? Gitu. Ada pertanyaan gitu. Ya kita-kita aja udah. Buat aja Aksara Records nih. Gitu kan. Masih nyambung lah. Ini kan kayak. Dokumentasi ya. Ide dasarnya kan dokumentasi sebenernya Jakarta Sekarang. Biar nggak dilupain gitu. Biar ada jejaknya. Ada legacy-nya gitu kan. Se-simple itu. Se-simple itu sebenernya memang. Akhirnya kita pikir. Ya mas sosok dicari. Ini ya lah. Nyambung-nyambung. Kita kan toko buku. Mesti nyambung lah sama dokumentasi. Gitu. Gitu dikasih. Gue inget. Green light-nya. Pas buat label. Udah kita buat Jakarta Sekarang dulu. Terus liat penjualan. Kalau bagus terusin. Akhirnya sukses. Tapi bagus memang penjualan. Lumayan bagus. Lumayan. Itu padahal kita nggak tau cara ngejualan ini. Nah bagus. Pokoknya kalau nggak ada aksara. Tokobuku untuk yang jualannya. Nggak ada komunitas. Orang-orang di situ. Itu bener ya. Itu gara-gara ini ya. Sampai sekarang tuh gue buat bisnis seperti ini. Ini kan sepeda. Jadi bike friendly cafe. Itu guenya terjun di komunitasnya. Harus. Itu gara-gara ini gue. I'm based on my business. Semuanya harus community based. Personal juga ya. You have to be in it gitu. Kalau nggak. Ini deh. Gue I learn. Itu kayak sekolah gue. Kamu main aksara record. Aksara semuanya. Gitu lah. Iya itu bener sih. Nah ukuran lu dulu. Album itu laris. Itu dulu berapa sih? Terus gue kayak. Gue kebanyakan kopi. Apa segala macam itu. Kalau lu bisa bilang. Ya itu. Penjualannya oke lah gitu. Berapa? Nggak sih. Gak even sih. Akanya? Ya lupa lah. Akasidinya deh mungkin. Oh akasidinya sih. Normal. Yang gue tau tuh yang gue inget. Angka yang. 45 ribu ya. Malah sebenernya. 50 ya. Nggak. Nggak nyampe lah nih. 45 ya. Gue lupa deh. Paling. Nggak banyak kok sebenernya. Maksudnya. Yang gue inget nih nih. Itu nggak gitu banyak kok. Jadi kayak. Yang paling-paling laku tuh. White shoes sebenernya. Nggak maksud gue rupiahnya. Rupiahnya. 45 ya. Oh rupiah. 45 ya. Iya kurang lebih lah. 45 juta kali. Gini loh. Gini loh. Gini dulu tuh. Dulu tuh mahal. Iya. Dulu tuh ya. Orang bisnisnya kan harusnya. Dihitung lah. Studio time. Iya. Dihitung kan. Cuman gue bilang yaudahlah gampang. Hitungnya belakangan. Oke. Gitu. Jadi. Istilahnya. Dulu tuh gue bagi-bagi duanya sama. Ama si Winfred. Hmm. Dulu Winfred yang. Yang cash money yang betul dibutuhin. Produksi semua dari gue. Ah. Wah. Jadi gue investasi gue di Aksa Records itu adalah. Iya. Studio time ya. Studio time ya. Jadi itu yang lain-lainnya. Gaji. Marketing. Gaji siapa. Gaji ini. Itu. Semuanya tuh Winfred lah gitu loh. Jadi udah. Kan ya. Beli-beli CD. Rekami. Itu kita sampe. Duplikasi sendiri loh. Semua. Beli mesin ya. Beli mesin gue. Keren banget. Dulu bayangin itu. Yang kocak distributor. Kita. Kita ngebajak. Orang bekas universal loh. Oh iya. Pas belakangnya. Pas belakangnya nih. Bukan Aldo. Si. Sebenernya hartawan ya. Bukan. Bukan ya sebelumnya. Iya yang kecil. Iya lupa gue. Itu deh dia. Dia orang distributornya. Basically yang ngelemper ke semua toko. Iya. Jadi lu kalo jaman dulu. Kan banyak nih toko CD. Toko-toko musik. Ya di stara. Nah di stara kan. Nah itu lu di stara. Di stara misalnya. Di Aquarius misalnya. Lu ke gudangnya gitu. Ada nama-nama label Sony segini. BMG segini. Kita sampe ada aksan record. Kita sampe ada lu bayangin label gitu. Sampai gara-gara dia. Gara-gara dia udah kenal sama semuanya kan. Iya gara-gara orang gitu ya. Wah gila seluruh Indonesia ada. Kan kuncinya distribusi kan. Kan belajar dari nol gitu. Pas lagi baru mulai. Baru mulai kan. Terus. Ini kita butuh orang apa nih. Distribusi nih. Siapa ya. Wah gue ada temen gue. Ya sih. Indra 7 kan ada kelas gue SMA. Iya kan. Jadi. Waktu itu dia tuh. Kerja di Kemang. Dia bilang. Gue udah bosen nih kerja disini. Gue datengin. Dera. Lo kerja disini aja. Lo kan punya Land Rover. Dia punya Land Rover tuh. Lo bisa jalan-jalan untuk distribusi. Ya udah deh. Langsung iya. Indra 7 jadi distribusi. Tapi berarti terbatas di Jakarta yuk gue. Distribusinya ya. Awal. Awal banget ya. Tapi lama-lama satu Indonesia. Awal banget sih di Aksara aja. Aksara sama distro-distro lah. Standar. Itu berapa tadi kan. Kalo perkiraan lo Jakarta sekarang 45 juta tuh. Produksinya. Nggak nggak. 45 ribu rupiah maksudnya. Satu CD nya. Satu CD nya? Iya. Oh iya iya. Dulu ya. Dulu secara PNL. Kita paling satu album tuh. 500 sampai 1000 copy. Kopi? Iya. Buat PNL ya. Buat baliknya? Iya. Tapi bukan 1000 udah sama untung. PNL nya paling berapa ratus gitu loh. Wah. Dan itu 1000. Total akhirnya misalnya kayak Jakarta sekarang berapa abis. Apa. Gua lupa. Gua paling banyak tuh intinya. Tadi yang gue pengen cerita. Itu white sis album pertama. Karena waktu itu kita kerjasama dengan Universal. Pertama kali gitu. Kita kerjasama dengan label lain. Kenapa lu harus kerjasama? Mereka dateng ke kita sih sebenernya. Mereka yang mau. Iya. Jadi namanya tuh. Apa. Deal nya tuh ada. Sama kayak. Waktu itu gara-gara Selimita kan. Jadi gue udah ada pengalaman tuh jual ke mereka. Mereka kayak nyewa white shoes setahun gitu loh. Master license. Master license. Thank you so much. Master license. Jadi udah langsung. Jadi tapi marketing mereka. On them. Iya. Gitu. Ya kita tinggal minta aja. Kita pengen begini. Pengen begitu. Makanya kalo lu liat. Kaset white shoes. CD nya bisa bagus kan. Iya ga? Ya kan. Kalo kaset ada. Tutupnya yang hitam gitu. Iya. Udah label gede. Udah lu minta aja. Udah minta begini. Udah minta begini. Konsep dari awal tuh udah ada. Jadi enak banget. Waktu ngerjain white shoes ya. Wah iya. Gila banget. Dan itu kalo ga salah. Pas gue sempet liat angkanya sih dulu. Tapi masih tambah sih harusnya ya. Waktu itu 14 ribu. Itu pas lo nya masih eksis ya. Maksudnya Aksaranya eksis sih. Masih ada. Itu nya penyulaan. Pas lagi awal-awal itu. Awal-awal. Itu paling banyak ya. Statement awal dari Universal. Gua liat. 14 ribu copy. Tapi Semarak. Semarak nya era itu. Itu tuh ketolong juga ga sih. Sama karena. Spirit yang sama juga terjadi di kota-kota lain. Terutama Bandung. Jogja. Jogja gitu. Kalo ga salah sempet ada album kompilasi juga ya. Bandung yang. Masa Indah misalkan. Itu kayak timenya ga. Ga beda jauh sama Jakarta sekarang. Itu bagian ya memang. Jadi memang yang tadi. Sempet gua omongin di depan kan. Ini kan memang. Memang. Dalam jalurnya gitu. Ini dalam perkembangan ya. Kalo masa Indah sekali pisan kan. Pertengahan 90an. Bisa dibilang ya ga. Lalu. Dan itu di Bandung. Semua juga. Tau lah kurang lebih. Kalo. Pergerakan seperti ini. Besarnya. Atau yang paling. Ujung tombaknya katakanlah. Adalah kancah Bandung gitu kan. Itu yang nanti akhirnya menyebar ke kota-kota lain gitu. Ya Jakarta selalu dong. Namanya juga. Ibu kota gitu ya. Cuman yang. Yang kerasa banget. Pergerakan. Dalam berbagai aspek gitu. Dan keliatan banget. Memang Bandung gitu. Tapi. Ini. Ini gelombang berikutnya sebenernya. Yang kita alami. Oh. Wave nya beda ya. Iya. Tapi dalam gelombang. Yang sama sebenernya. Tapi ini. Kayak. Second wave. Second wave. Covid. Terus terus terus. Iya makanya. Jadi sebenernya. Kesadaran. Tentang. Ya ide itulah. Ide yang. Yang kita yang tau-tau aja ini nih. Yang so-called. Apa ya. Yang cool stuff ini gitu. Tentang. Tentang. So-called indie scene. Atau. Cutting age music. Atau apapun ini. Dan dengan budaya-budayanya tuh. Makin ini. Makin meluas sebenernya. Dan makin. Makin clear sebenernya. Jadi memang. Yang berikutnya setelah Jakarta. Bandung dan Jakarta. Ya udah pasti. Jogja dan kota-kota lain. Ya maksud gue. Gak bisa dipungkiri. Jogja tuh salah satu yang. Paling berbeda sih. Iya. Karena mereka. Sebenernya. Punya semuanya. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Ya pada saat itu juga sih. Dibantu juga ke media-media yang baru buka. Kayak Rolling Stone. Gitu ya. Oh iya iya. Timing berpandang. Trax. Menurut gue. Media-media seperti Rolling Stone dan Trax. Trax ngebantu dari awal sih. Itu ngebantu banget. Menurut gue. Radio ya. Radio Trax semuanya kan. Secara general. Gini. Orang-orang di dalamnya. Kawan-kawan. Iya kawan-kawan. Dan itu pada dasarnya generasi yang sama. Itu orang baru lulus juga. Iya. Punya pemahaman yang sama sebenernya. Iya. Musiknya suka sama gitu. Kayak ada temen lu yang di label. Ada temen lu di radio. Iya. Makanya tadi gue bilang. Maksud gue kesadaran kolektifnya itu. Karena kita tumbuh bareng-bareng. Mereka semua ke bibis. Iya. Masing-masing punya tempatnya nih. Di keprofesian mereka. Dan mereka punya pemikiran yang sama. Tau gak selerai sama sama kita. Selerai sama. Iya. They all love the music. Mereka semua kalau gue bilang. Indie activist. Iya. Dan akhirnya terdukung kan. Iya kan. Dan balik lagi. Kesadaran media. Maksudnya media musik katakanlah ya. Itu juga dalam level yang berbeda. Jadi kayak ada Rolling Stone gitu. Selain Trax ya. Mereka kan pengen meng-cover musik yang keren kan. Pada dasarnya. Pengen yang punya cerita. Dan segala macem. Nah itu rata-rata. Ada di kanca musik. Soko Independence scene pada dasarnya. Jadi mau gimana pun juga. Walaupun kaliber bandnya. Buat orang umumnya orang Indonesia. Terkesan kecil. Lu bisa ngeliat. Ini dewa. Ini artikel tentang dewa. Di sebelahnya artikel tentang Dutch Rock of Valor gitu. Maksudnya gue yang kayak. Bisa bareng-bareng. Bahkan di MTV kayak gitu awalnya. Jadi kayak videoclip dewa. Abis itu videoclip The Milo. Padahal The Milo nya gak ada rilisannya. Hanya punya videoclip. Iya gila-gila. Maksudnya gue segitunya. Jadi memang pertarungannya pada dasarnya. Kalau di luaran. Di Jakarta lah ya. Kurang lebih yang pusat segalanya. Itu setara gitu. Bahkan di radio juga gitu. Apalagi radio anak muda ya. Kayak Trax gitu ini. Itu isi anak-anak juga gitu. Itu di interview udah kayak. Kita udah. Woh. Mujuin duluan-duluan. Kalau mau interview. Eh mau interview. Udah masuk aja. Udah masuk aja. Gak usah telepon aja. Gampang banget. Gue kayak ngebayangin sih. Ya walaupun. Ini. Generasi di atas gue gitu ya. Gue kayak. Tadi yang lu bilang kalau. Itu adalah hal yang keren. Gue masih inget banget. Gimana. Pertama kali gue dengerin sore. Sama kayak. No fruits for today. Itu di. Mobil waktu mau ke sekolah. Bareng banget. Lu tau kan. Lu ada budaya. Nebeng. Satu mobil. Bareng-bareng. Terus yang kayak. Ada CD. Terus kayak. Eh lu tau gak. Itu 2006 gitu. Agak telat lah ya. Lu tau gak. Ini band. Yang keren banget. Sekarang. Lagunya ini sore. Segala macem ya. Sebagai anak Jakarta. Yang waktu itu lu masih ya. Meraba-raba lah. SMP SMA gitu ya. Akhirnya. Jadi. Kayak. Generasi gue menjadi. Meneruskan kan. Sebenernya kan. Akhirnya kayak. Gue bikin pensi. Bikin apa segala macem. Akhirnya legacy yang dari lu. Lu pada. Oh ini sore mainin. Brandals mainin. Apa segala macem. Akhirnya jadi. Gede banget. Dan sampai. Sampai sekarang gitu. Ini. Menarik ya sih. Dan. Mungkin agak sedikit geser ke. Tadi scene. Aksara. Terus bertalian sama Bibis. Gue yang nanya. Juga soal Bibis sedikit. Sebenernya. Itu bisa dibilang kayak. Jadi potret. Rock n roll. Live nya Jakarta gak sih. Cafe nya. Mungkin. Ada mungkin. Umban legend nya seperti apa. Kayak. David mungkin. Gak. Gue gak tau deh. Menurut gue sih. Gak segitunya juga kali ya. Maksudnya. Kalau sampai kayak. Potret. Kehidupan. Rock n roll. Jakarta. Ya. Ya. Itu malah. Jadi malah lebih. Maksudnya gini. Ini gini nih. Menurut gue. Ini sama seperti. Trend yang. Berlaku di Jakarta ya. Kita kesama-sama tau. Ada istilah selatan gitu. Ya gak. Yang sekarang sedemikian rupa gitu kan. Citranya gitu. Dan. Dan dia represent apa. Kita juga sama-sama tau. Tapi kan. Lu juga bisa ngeliat. Kalau trend itu sebenernya. Dari Jakarta Pusat. Menuju ke selatan. Dari jaman orang tua kita. Pindah ke generasi kita nih. Ke selatan. Dari dulu orang tua kita. Tinggal di. Dari kakek nenek kita tinggal di sana. Sekarang. Pindah ke kita. Tempat tinggal kita. Yang pada dasar makin ke selatan gitu. Ini semua memang kayak gitu gitu. Nah. Bibis itu. Itu ada di. Perbatasan. Pusat dan selatan. Ya kan. Jadi. Awal dari ini. Mungkin misalnya mau jadiin tonggak. Itu memang. Kelihatannya. Jadi penting. Bibis. Karena. Waktu itu keriaan yang di sana. Tercatat. Akhirnya dengan. Dengan ya. Balik lagi. Exposure yang ada. Dan juga akhirnya Jakarta sekarang. Menjadi. Apa ya. Gerbang menuju. Apa yang kita. Yang kita bicarain sekarang gitu. Apa ya. Wah. Wah. Dari. 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 Bibis. Kuningan. Set. Pindah ke Kemang men. Pindah ke kebayoran baru gitu. Pindah. Lalu ada park. Ya nggak. Nah sebenernya. Yang. Apa ya. Kayak. Bentuk yang paling idealnya. Paling sempurnanya itu. Pas lagi udah pindah ke selatan. Scene nya itu gitu. Utuh gitu. Jadi nggak stanky stanky lagi. Bibis itu punya orang lain. Ngerti nggak sih maksudnya. Bibis itu punya. Generasi. Sebelumnya. Orang tua kita. Iya. Itu yang punya. Generasi orang tua kita. Mereka blues bar men. Itu koboy-koboy kolot. Yang ngontong disitu. Bentuknya juga gitu ya. Cuman. Kita masuk. Kita diperkenankan. Buat acara disitu. Kami nih temen-temen. Ya udah. Jadi akhirnya. Punya sesuatu yang beda. Cuman. Begitu ada park. Ada. Klub-klub serupa. Di Jakarta gitu ya. Itu punya kami gitu. Itu punya kancah. Kancahnya yang. Udah entitas yang barunya. Yang generasi lo ya gitu. Dan itu akhirnya. Ini yang kita hidupin sampe sekarang sebenernya. Menurut gue gitu sih. Seteru apa dulu? Ini dulu analogi aja. Mungkin. Bisa lo. Pengalaman yang kayak. Untuk menggambarkan mungkin kayak. Ya gue gatau ya. Kayak di era sekarang. Kayaknya. Beda lah gitu. Beda dalam arti. Bukan yang lebih baik mana. Tapi maksud gue. Udah jadi tradisi yang beda juga. Kayak mungkin. Gue gak kebanyakan sih. Lu tiap minggu mungkin. Ke park. Atau ke sana. Terus kayak. Yang main. Di tiap hari. Di tiap hari ke park. Gue kerja disitu. Gimana tuh. Kalau park dulu kan. I own it. Gue sama Nasta sama Anton. Nasta. Anton ya. Anton di Jono. Di Jono. Kita bertiga. Terus. Terbentuk lah. Nasta. Gara-gara Nasta. Terus sih. Kerennya sih. Tiba-tiba. Ya DJ. Main-main lagu ini. Cuma di kita doang. Orang yang tadinya. Banyak juga orang luar. Tiba-tiba. Dateng pengen ngecek. Lu suka. Iya kan. Bukan dari. Jadi terbentuk lah. Komunitas baru. Dan ketemunya disitu. Itu tiba-tiba ada band. Main. Tadinya nebeng-nebeng kan. Tempat lain nih. Yang dipusat tadi. Nah itu sekarang tempatnya itu udah. Rumahnya. Jadi. Lo pengen. Katakan nge DJ atau jadi selector. Nyanyi apa. Mainin lagu yang lu suka. Apapun. Sumpah. Apapun. Lalu lu ngeband apapun. Ya. Terserah udah. Sampai. Ada urban legend. Ariel masuk park. Jadi indie juga ya. Nah Ariel. Karaoke di park. Iya. Ariel Peter Pan. Iya. Nggak kayak si Riff itu pengen banget. Main dari situ kan. Pernah. Iya pernah. Main si Riff gitu. Main gara-gara memang. Suka sama scene-nya. Nggak ada loh dulu. Kayaknya we're the only one. Kayaknya yang. Yang really support that music. Yang mainin setiap hari. Ya. At club gitu. Cuman kita doang gitu. Kalau di luar tuh banyak tuh. Di setiap bar beda-beda lah. Lu mau dengerin rock di sini. Ini gitu pertama kali lah. Di Jakarta lah. Mungkin bisa dibilang. Dia adalah. Club pertama. Yang mainin musik yang ngaco-ngaco. Tapi minumannya laku. Iya. Dan hidupnya dari minuman gitu. Itu kayaknya yang pertama nih nih. Bener. Ya biasanya kalau hidup dari minuman. Lu tau sendiri kan. Pasti musiknya apa gitu. Dan itu secara langsung juga support. Dari apa. Support dari apa yang lu lakuin juga ya. Misalnya dari Aksaranya. Iya. Kayak bertalian semua ya. Semuanya. Barang-barang ya. Dan itu berdekatan secara fisik juga semuanya. Kayak Aksara Records kan. Basically kan dipendulum. Di Brawijaya. Kami kalau mau ke park. Jalan kaki. Mau ke toko Bukasara juga jalan kaki. Gitu. Jadi kayak. Iya enak. Gue gak kebayang sih. Seru banget. Kalau ada di dalam scene itu gitu ya. Pada saat itu. Pada era itu gitu. Iya. Semua temen-temen lu. Terus kayak semuanya kayak. Temen lu juga. Seniman yang menghasilkan yang. Keren-keren juga gitu ya. Oke. Nah. Selanjutnya. Setelah itu terjadi. Jakarta Sekarang. Sukses. Terus Sentralismo tadi lu. Akhirnya rilis juga. Ini ya apa. Setelah setahun ya. Setelah. Rekaman yang Sentralismo sendiri. Apanya. Jedahnya. Jedahnya sama Jakarta Sekarang. Oh sebenar. Sebentar ya. Jadi Jakarta Sekarang. Abis itu yang dirilis itu di Adams. Karena tadi dia cuma. Butuh ngerekam drum. Si di Adams yang butuh. Ngerham-drum doang. Iya. Sisanya dia ngerekam di rumah. Jadi cepat ya rekaman. Lagi rekaman sore. Tiba-tiba Adam. Eh udah nih. Perlu drum doang. Abis jadi. Yang rilis pertama Aksara Rekas. Sebenarnya. Band itu di Adams. Iya. Yang pertama kali dirilis. Album dari satu band. Itu di Adams. Lalu. Kalau nggak salah Sentralismo. Lalu. Goodnight Electric. Oh iya. Goodnight Electric. Enggak. Abis itu Janji Johnny dulu. Oh iya. Jadi White Juice itu direkam. Pada saat kita ngerekam Janji Johnny. Oh. Makanya kita lagi ngerekam White Juice nih. Makanya. Lagu Senandung Maaf. Itu dibuat. Buat Janji Johnny. Karena White Juice juga lagi rekaman. Pas banget. Lo buat juga deh. Buat deh lagu Senandung Maaf. Nah itu. Tapi versinya sama. Sama persis ya. Versis. Karena memang. Lagi sesi rekaman mereka. Ini Janji Johnny juga. Itu gerbangnya sih. Gerbang. Gerbang kita mencuat. Tiba-tiba gede banget. Itu gede gak Janji Johnny. Jadi. Film Janji Johnny Joko Anwar ya. Joko Anwar ya. Dulu si. Yang direkturnya kan. Teteh. Eh Joko Anwar. Cuman produsernya. Nyady Nata. One day dia ke Aksara. Oke. Ke toko buku gitu. Ketemu gue sama David. Ya dia bilang. Gue tanya lu. Eh. Ngapain lu. Ini gue abis dari Sony nih. Lagi nyari-nyari lagu. Buat. Apa namanya. Buat film. Buat film gue. Cuman gak ada yang cocok nih. Yang mana pastinya. Ini udah dengerin aja. Jakarta Sekarang baru keluar ya. Kita kasih Jakarta Sekarang. Gak lama kemudian. Ini gue suka nih. Gue mau semua lagunya. Ajit. Pokoknya langsung si. Tines Desa kan jadi. Team song ya. Iya. Janji Johnny itu. Ngebuka. Gila-gilaan sih. Gila-gilaan. Maksudnya ternyata memang. Baik dari pihak filmnya. Dan kami-kami ini. Ternyata temenan semuanya. Jadi. Yang buat. Filmnya temenan. Ternyata gitu kan. Yang buat musiknya bertanggung jawab. Si AG juga. He's one of us gitu. Jadi anggota di Johnny juga gitu kan. Yang kayak. Eh yaudah. Kita kerjain aja bareng-bareng. Akhirnya dikerjain selama sebulan. Lucunya. Itu yang menarik ya. Suiting hari pertama. Sama dengan rekaman hari pertama. Jadi itu musiknya. Gira-gira dari script. Iya dari script. Hanya gira-gira dari script. Jadi bukan filmnya jadi terus lu. No. Enggak. Baca script. Iya. Baca script. Dan si Joko juga kayak. Wah ini keren nih. Dia kan suka banget. Sejamaah Cut. Less Afraid tuh. Ini harus masuk. Nah. Tapi yang menarik dari itu adalah. Dia membuka gerbang. Ya ini kita dengan. Kita dapat pelajaran baru akhirnya gitu. Bahwa film yang tepat. Bisa. Apa ya. Membawa. Ya ini. Musik ini nih. Lebih kemana-mana gitu. Ini hit banget filmnya. Hit. Film yang hit lah. Di antara anak muda. Dan ya justru Indonesia. Dan musik pembukanya. Adalah Teenage Death Star. Yang mana. Itu adalah lagu yang paling ngacok. Di dalam soundtrack. Dan itu. Lagu. Di Jakarta sekarang pun. Pembuka gitu. Lagu pembuka. Nah. Alhasil. Di toko buku Aksara. Di music section. Kita tuh. Jadi. Punya pengalaman seperti ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu udah tua. Dateng gitu kan. Ini pasti gara-gara janji Johnny gitu. Mas. Ada. Si Diang. Lagu. Johnny. Johnny. Jadi ada ibu-ibu dateng. Nyari Teenage Death Star tuh. Gak masuk akal gue gitu. Itu. Kejadian itu ya. Kejadian. Dan emang. Janji Johnny ini. Karena filmnya ngehit. Segala sesuatu yang ngehit gitu ya. Dia punya budayanya gitu lah. Akhirnya. Si soundtracknya. Yang rilisan kita. Ya jadi jadi laku gitu. Dicari orang-orang. Dibeli sama orang-orang. Dibicarain orang-orang gitu. Itu label kita. Ngebantu banget. Nah itu jadi gerbang kita. Ke level berikut lah. Spread out nya lebih. Makanya langsung. Dari luar kota ya bu. Iya. Dan setengah materi. Itu dari jakera sekarang. Iya iya. Gue ada tuh CD nya. Dan. Ini ya. Apa. Pada zaman itu juga. Gue kayak ngebayangin. Lo berarti sistemnya bukan kayak. Ya gue gak tau ya. Kayak kalau gue ngobrol sama misalnya kayak. Produser-produser zaman dulu. Atau kayak label-label zaman dulu. Kayak Om Lok. Atau Pak Yan gitu misalkan. Dia sistemnya. Oke. 40 juta gue kasih. Lo. 3 bulan kerjain album. Atau. 100 juta lo gue kasih. 3 bulan kerjain album. Tapi dari lu sendiri. Bener-bener beda ya. Apa ada kayak gitu juga. We were inexperience kan. Kita gak ada experience sama sekali. Ngerun label kayak gimana gitu. Iya. Jadi. Again. It's all begat. Gara-gara. Kita. Produksi dulu. Gitu lo. Terus ya. Kita lihat materinya juga lah. Kira-kira. Apa. Ya. Gak. Semuanya juga kita rilis gitu lo. Maksudnya. Ini yang bagus. Kita pilih-pilih juga. Gitu segala. Cuman. Cara budget sih. Gak. 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 Gak nyampe. Tadi gue bilang. Itu paling ya. Gocep. 45. Dan itu pun kayak tadi. Sistemnya juga yang kayak. Gue kasih studio gue deh. Timenya. Nanti. Di tempat tangan gitu ya. Karena memang. The Business. Laksareka. Di situ. Kayak. Gue bagian produksi. Si Winfred yang bagian lainnya. Gitu. Jadi kayak. Jadi kayak. Jadi kayak. Ada pola yang berbeda. Dengan label-label yang mungkin. Sebelumnya. Memasang pola itu gitu. Kayak. Cash di depan. Buat band. Ya. Gak. Gak gitu. Cuman memang. Ada budget marketing. Yang harus disedi dari awal. Kayak gitu sih. Kita lumayan oke tuh. Marketingnya. Tapi yang menarik. Tadi gue jadi inget. Kita jarang banget loh. Maksudnya. Band itu dateng dengan demo gitu. Gak ada nyaris. Jadi bener-bener kita. Udah lu rekaman aja. Ya. Gitu udah. Karena. Pada dasarnya sih. Temen semuanya. Tapi kan. Kedepannya gitu. Kayak setelah Jakarta sekarang sukses. Adam sukses. Pasti kan dateng tuh. Itu gimana tuh. Lo eh. ANR lagi kan. To be fair sih. Akhirnya banyak yang ditolak. Lebih banyak ditolak. Hampir semuanya sih ditolakin. Karena. Gak bagus. Gak bagus. Bukan gak bagus. Gak bagus kayak. Kita juga tau kapasitas kita sih. Maksudnya. Aduh gak ada ya gitu. Pada dasarnya sih. Balik lagi kan. Kami kan hanya pengen nge-release. Apa yang. Kami suka. Dan apa yang bisa kerjasama dengan kami. Siapa aja gitu. Pihak-pihaknya. Jadi. Ngeliat itu-itu juga gitu. Kayak. Simple sih kayak gini. Wah ini bandnya lumayan nih lagunya. Wah. Mainnya keren. Ya mainnya keren. Wah tapi anaknya gak asik. Gak usah deh. Hahaha. Iya gak nih. Itu penting. Harus asik. Kalau gak gak usah. Iya. Asik-asik kita ya. Iya. Ah gue males lah. Anaknya gak asik nih kayaknya nih. Itu ya. Pokoknya yang gue inget juga sih. Kita bener-bener. Because we love the music juga lah. Especially si Winfred juga. Iya sih. Suka sama keadaan record gitu. Dan sampai kita urusin. Karena kita juga waktu itu punya toko. Toko-toko baju gitu kan. Fashion gitu. Jadi. Sampai bajunya kita urusin. Oh. Kalau mau pake baju dari situ. Iya. Dipakein lah. Sama lu. Merk-merknya yang important semua gitu loh. Pada saat itu. Bagus-bagus lah ini ya. Bagus-bagus lah. Terus. Iya. Terus sampai. Kita bukan ngemanjain sih. Itu kan dulu. Kita maunya. Bener-bener perfectionist juga sih. Winfred ini. Jadi lu pokoknya main harus keren deh. Gue gak mau tau gitu loh. Kalau live jangan bikin malu. Gitu. Jadi. Sampai kita buatin studio latihan ya. Iya. Oh gitu. Alat-alatnya milih terserah. Di dalam situ sih. Di dalam dulu ya. Tapi bisa. Alat-alatnya sendiri maksudnya. Ya gitu. Milih. Kita punya studio lain. Studio mana. Studio nya. Anak-anak aksara record. Jadi lu mau latihan disitu. Berjam-jam sampe mampus. Dan itu juga bisa ngerekam sebenernya disitu. Iya. Itu di dalam studio gue dulu main gila. Di rumah gue terus dibuatin kaca. Itu tadi ya. Kakseri yang itu ya. Gila. Super. Itu udah gila. Pokoknya yang beruntung deh. Iya. Gue kayak sore. Aduh. Sore dateng nih. Merekaman. Satu sih berapa 5 jam. 6 jam ya. 5 jam lah. Masuk gitu ya. Main-main. Udah. 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 Nanti ngerekaman cuma sejam. Suaranya cuma yang kayak tepuk tangan. Ketawa-ketawa. Kayak gitu udah. Kayak orang gila udah. Itu yang sore pake itu di album kedua berarti ya? Dua-duanya. Dua-duanya sama. Konsepnya. Proses. Dengan konsep yang kayak gitu bisa jadi album. Sore. Justru. Kalau gue bilang sih. One of the best reason albumnya Barbus sih emang dikasih kebebasan itu sih. Oh ya udah pasti. Justru. Maksudnya lu bedain sama gitu. Ya ini. Masalahnya emang kebebasan berekspresinya tuh. Ya itu. Makanya tadi kan. Kan. Kita kan suka Beatles ya. Kita suka Beatles. Ya kita pengen. Itu jadi standar kita ya gitu. Kita pengen ya. Ya hasilnya juga kayak mereka lah setidaknya. Gimana cara bisa menghasilkan kayak Beatles. Kita kasih kebebasan kayak Beatles juga. Ya iya dong. Ya iya dong. Kebebasan berekspresi. Udah mau ngaco-ngacoan di. Apa. Di studio salah. Hasilnya keren ya udah. Gak ada masalah. Beda makanya sama yang ketiga ya. Tiga ya. Apa? Yang bukan sama kita yang ketiga ya. Ya udah. Ya kan emang cuman. Ya itu cuma dua kan. Udah yang ketiga juga ada. Yang saya dengar. Kan udah gak ada Mondonya juga. Iya gak ada Mondonya sama keterbatasan. Itu ada keterbatasannya. Produksi ya. Produksi ya. Oh ya jelas itu ada ya. Iya kan. Beda-beda. Gitu lah. Nah kalau untuk master-masternya sendiri. Ya megang. Balikin ke band. Balikin ke band. Iya. Dulu. Dulu. Jadi. Dulu. Oke gue boleh cerita. Kehancurannya juga boleh. Wah ini. Silahkan- Silahkan pertanyaan gue. Tapi udah dijelaskan langsung. Ya gak kak. Masih gue. Pas lagi kita hot-hotnya gitu. Lagi banyak. Sayangnya. Internet. Tambah kenceng. Internet tambah kenceng. Everybody download. Downloadnya udah free semua. Lagu-lagu tuh. Pas at our peak banget gitu loh. Jadi si PNL itu gak sempet semuanya. Break even. Kayak gitu-gitu. Kalau jadi. Keturunan kita tuh gara-gara cuman. Orang udah mulai download sih. Sayangnya. Ya ini. Pembajakan lah ya. Pembajakan udah gila. Banget. Tandaku tuh. Walaupun bahasanya kayak gimana. Agak jaman dulu banget. Walaupun sebenernya pembajakan kita juga gak peduli sih. Kita malah di satu sisi seneng aja gitu. Malah. Weh gila. Karena memang yang beli CD kita emang fansnya beneran gitu. Enggak. Pasti dia pengen yang original gitu. Tinggal disediakan di tempat yang dibutuhkan. Ada gak sih upaya dari kalian untuk mempertahankan. Wah kita harus servasnya lah. Lagisinya udah banyak. Terus kayak catalog lo bagus-bagus gitu. Iya. Pada saat itu. Pas we decide to close Aksa Records itu. Winfrey teman saya ngobrol lah gitu. Terus abis itu. Ya udahlah. Kita balikin aja semua master ke artis aja. Terserah mereka mau ngapain. Intinya sih gitu. Oke. Ya. Bahwa ada pembicaraan itu setelahnya sih. Enggak. Enggak ada sih. Enggak ada. Lu sendiri sebagai. Yang dari awal ngebangun gitu. Enggak ada kayak upaya. Aduh sayang banget nih kalau gitu. Kayak sekarang sih bikin mikir. Ada pemikiran disitu. Cuman. Kayaknya mendingan enggak lah. Sekarang tuh semua orang udah bisa bikin sendiri juga. Iya exactly. Jadi pada masa itu lah. Maksudnya kalau. Yang gue gak bayang sih kayak di 2008, 2009. Kalau menurut gue sih. Intinya. Harus ngubah modelnya. Semuanya. Dan bagi gue. Ngapa enak Sarah gitu. Misalnya pengen diturusin buat aja lagi yang baru apaan. Tapi itu juga yang disesuaikan aja. Dan pada dasarnya akhirnya kayak. Ngapain juga ya. Maksudnya kalau gak ada. Katakanlah yang kayak. Tadi yang kita obrolin gitu kan. Kelebihan-kelebihan aksara. Yang tadi kita ngobrolin. Tentang apa. Ehm. Ehm. Creativity. Di luxury tadi misalnya gitu. Kebebasan kreatif dan segala macem. Ngapain gitu. Kalau gak ada kayak gitu sih. Mendingan gak usah. Dan sekarang wujudnya udah berbeda kan. Maksudnya. Dan sebagai bentuk. Model bisnis juga harus diubah. Segala sesuatunya gitu. Capek gitu. Mendingan bubarin aja. Iya. Jadi pada saat aksara bubar itu bukan sesuatu decision yang berat buat kalian. Iya berat. Berat banget. For me personally. Apalagi buat David ya. Karena dia jantungnya. I'm sure. Berat banget waktu itu kita ngelepasnya juga. It was. Momennya gimana? Momennya. It was a depression for me personally ya. Oke. Karena. Apa namanya. Suatu yang lu bangun dari awal. Yang lu seneng gitu. Ya terpaksa harus ditutup. Karena. Secara bisnis udah gak bisa lah. Gitu dipertahankan. Kayak gitu kita udah harus. Ya. Pada saat itu memang. Ya. Lagi-lagi hot-hotnya. Lagi seneng-senengnya. Tapi. Secara bisnis gak itu kan. Ada pemajakan. Ada kayak gitu akhirnya. Ya udahlah. Gitu loh. Susah. Susah. Hidup kayak gitu sih susah banget. Biara itu. Ya pada saat itu mungkin juga. Tapi temen saya juga udah pikir ya udahlah. Udah almost. To start next chapter juga lama tuh ya. Lama loh kita mau ngapain berikutnya tuh. Sampai akhirnya gue di FNB gitu. Lama tuh. Sakitnya. Tapi emang bener kelebihan kita tuh di dapur. Dapur rekaman makanya tuh juga FNB akhirnya. Dapur beneran. Jadi dapur beneran. Dapur kreasi sebenernya. Karena tuh kelebihannya disitu. Dapur kreasi. Dan hasilnya lu sendiri kan. Makanya kita ngobrol. Sekarang ini diundang sama lu juga. Gue kan gak habis pikir. Ngapain coba. Ternyata. Gue kan ngomongin sama kan. Siapa gue pas gue liat guestnya. Ternyata ya. Ternyata. Wah punya pengaruh. Gitu ke sekarang. Wah oke. Berarti. Ya itu mungkin jadi kelebihan gitu kan. Tapi di studio pendulunya sendiri. Dulu juga gak menghasilkan itu. Gak bisa nutup. Misalkan. Untuk. Gak bisa with itu. Ya kan. Again. Produksi sama ini. Cash juga ada kan. Investasinya. Bangsa setiap album kan. Ada PNL nya gitu loh. Setiap album lu. Berapa juta buat marketing. Buat. Ini kan buat beli CD. Buat beli itu semuanya ada kan. Nah itu yang mengendut ya. Kalau yang secara. Gue sih bodo amat. Maksud gue. Kan gak keliatan. Cuman typing doang studio gitu kan. Kalau yang itu lebih yang ke cashnya itu kan. Lama-lama akhirnya. Berat akhirnya. Kalau yang artis-artis luar. Kerjasamanya gimana tuh. Itu juga itu seru. Seru banget. Gimana gimana. Baggers group. Ibarat disini sih keren banget ya. Gila loh. Semua di kita gitu. Matador di kita. Baggers group di kita. Jadi itu gue. Domino. Jadi pertama kali. Sampai rilis. Ini ya. Tom York. Tom York aja kita yang rilis. Oh iya. Itu gimana tuh. Mungkin cerita ngerusnya. Cerita produksinya. Itu gak lama setelah Rolling Stone. Jadi Rolling Stone. Edisi pertama tuh ada kitanya kan. Aksara Records kan. Oh ini yang. Edisi tahunan. Tahunan ya. Iya. Edisi tahunan. Kita dibilang ada new alternative ya. Iya. New alternative ya. Aksara Records ya. Oke tadi. Balik lagi ngomongin soal. Aksara ya. Dengan international artis yang. Itu juga punya pengaruh tersendiri menurut gue gitu. Kayak gimana. Anak-anak ya. Gue kayak berkaca aja sih di generasi gue gitu ya. Kayak. Ada asupan-asupan yang seperti itu gitu. Kayak musik CD-CD yang dari luar yang. Yang mungkin berbeda dari genre-genre yang. Top 40 gitu gitu. Dan itu jadi kayak. Ya bisa dibilang. Menambah referensi yang sampai sekarang mungkin. Kalau dilihat secara detail itu ada pengaruhnya gitu. Kayak di. Ya itu referensi terus kayak mungkin jadi kayak ke. Gaya hidup juga mungkin gitu. Kayak. Ngaruh lah kayak ke. Macem-macem lah gitu. Dan itu bisa ceritain gak kayak. Oh itu toko buku berarti ya. Iya. Apa ini ya. Tadi toko buku. Cuman bisa nyambung ke. Internasional artis. 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 Internasional. Iya. Maksud gue. Dulu. Emang kita kan. Liat-liat lah. Major label gitu kan. Mereka juga. License artis dari luar gitu segala kan. Fast forward juga kan. Iya fast forward pun sudah. Sudah melakukan itu. Nah kita. We want to have. Our version lah gitu. Udah lah gue di. Gue akhirnya bilang. Eh nih gue. Inilah. Yang dulu kan kita. Soal-soal label. Udah-udah. Ini ke medium. You know. Where everybody goes. Gitu kan. Iya kan. All the major label goes medium. Every year gitu. Trying to sell. Whatever gitu kan. So. Ya jadi gue. So tau. Kesana aja. Berangkat kan. Maksudnya. Untuk mencari. Artis-artis inilah. Gitu lah. Artis-artis luar. Yang kita bisa license kan. You know. Fanny dia ya. Gue kan pergi sama. Ada si. Windy. Iya ya Windy. Gue pergi kesana ya. Udah kan. Dan kan ada acara-acaranya tuh. Jadi lu. Lu. Sistemnya tuh. Ke UK. Rilisan UK tuh. Apa aja. Terus lu ngomong sama mereka gitu. Kayak debut- debut UK. Ada Jerman. Ada ini-ini gitu. Jadi lu ke UK. Oh apa rilisannya. Terus. Malemnya tuh. Ada. Music presentation. Gue dateng dong. Amy Winehouse. Pas ngeluarin album yang paling gila itu. Back to back. Back to back. Gue paling depan. Sama Windy. Gue like. Holy shit. Bagus banget nih. Gila. Gue langsung tekan. Ini kalian liat tuh. License. Ah. Album pertamanya gak gitu-gitu bagus kan. Frank. Ya Frank. Frank. Wah. Ntar dulu dia ini gitu. Padahal tuh gue. Kalo itu gue tinggal. Dia bilang. Oke. If anybody like this girl. Itu masih UK release. Ya buat. Apa namanya. Worldwide release. Please. Please come to our booth. Gitu. Sesimple itu. Gue tinggal ke booth. Tanda tangan. Apalagi itu. Lo dapet lah. Menjadi dar. Sekarang kita. Tapi gak lo ambil ya. Akhirnya udah diambil. Penyeselan kan. Udah. Abis itu. Ya gue ketemu-temu. Udah lah. Ada atas-atas. Kita bawa. Pulang. Kasih liat David kan. CD-CD ini. Akhirnya. Ada. Nah terus. Terus. Siapa sih. Nge-email baggers. Baggers group. Kita nyanyi. Kita. We wanna release. Your product. Gitu lah. Kira-kira kan. Terus. Abis itu. Dibalas. Oh si baggers groupnya. Oper ke. Dia punya. Cabang di Singapura ada. Singapura. Nelfon kan. Udah abis itu. Oke ya. Eh kamu ketemu di Singapura ya. Berangkat lah gue sama dia. Udah dikasih tau sistem-sistemnya gini. Dia suka melabel kita. Terus udah langsung dikasih ini ya. Semua di email-in gitu. Sistemnya enak banget. Kita dikasih CD ya. EPK. Apa semua dikirimin udah? Dikirimin semuanya. Rilisan udah kayak. Kita udah kayak. Gila banget. Tiba-tiba ada Tom York. Ada ini. Baggers group kan isinya kan banyak ya. Ada lima label. Ada Baggers Banket. 480 Records. Ada Excel. Ya kan. Ada Ouija. Dia kayak gitu-gitu. Lebel-lebel. Keren-keren gitu. Cuman memang. Pertama apa ya kita? Gue udah udah lupa tuh. Tapi M.I.Y gue inget. Oh iya deh. M.I.Y kita rilis. Tom York. M.I.Y. Liberties ya? Basement Jacks. Liberties ya? Oh ini Basement Jacks. Liberties. Karena kita juga Rough Trade. Ya Rough Trade juga bener-bener. Rough Trade juga kita. Itu gila tuh. Domino. Rough Trade. Matador. Baggers group. Oh sama. Ini juga akhirnya Labrador akhirnya. Itu kayak kalo di filmin ya hidup lu kayak film sebenernya. Kayak gitu ya? Ya. Ya. Lu musik. Dikelilingin musik gitu kayak. I love it. Itu jadi udah waktu makanya. Gila sih. 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 Iya. 2008 lah ya. Kurang lebih. 2008. Iya kan. 2008. Gimana ya. 2008. Gimana ya. Smelsnya gitu. Kayak awalnya tuh. Ya udah susah aja ngejalaninnya. Ya udah mulai. Karena kan. Ya. Lu ngeluarin. Maksudnya ngeluarin investasi segitu banyak. Gak balik. Sesimpel itu sih. Lama kelamaan. Pertamanya masih oke. Kita buat lagi album. Dari dua album pasti satu udah ngelaku kayak gitu kan. Simpelnya setelah gitu. Tapi. Ya udah. Bajak tambah sangar. Terus download udah mulai. Oke. Kayak gitu. Terus abis itu ya udah. Lama kelamaan. We cannot simply. Kita bilang udah. Udah lah gitu. Tapi kalian ini juga ya. Kayak. Gak berusaha kayak. Dulu belum kepikiran sih ya. Buat kayak. Megang masternya. Buat digitalnya. Atau gimana gitu. Kepikiran. Cuman udah. Tapi kan baru. Iya sih. Tapi. We did. iTunes gitu ada. iTunes udah mulai. Cuman. Itu baru banget kan. Jadi kayak. Lu setiap bulannya dapet zero point zero. Masih nol 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 terus. Bedanya dari sekarang. Iya. Sekarang Spotify udah. Wah iya. Musisi udah bisa hidup dari Spotify lah. Ini kasarnya gitu kan. Dulu gak seperti ini. Itu baru mulai. Ya YouTube gitu. YouTube juga gak ada gitu kan. Gak kayak. Iya. Masih baru. Masih baru ya. Sekarang sih enak banget. YouTube semuanya udah. Ada catchnya. Gitu gitu. Kalau saya request baru keluar sekarang sih. Kita jaya. Masih ada lah. Meringa. Iya. Gila. Tapi lu tau gak. Kayak. Kalau misalkan. Rilisan-rilisan. Aksara tuh jadi. Collectable items gitu. Oh iya. Sekarang sih kita tau lah. Denger juga. Of course. Harganya sekarang udah 100 ribuan saya denger. Iya. Bahkan sampe kayak. Kalau belum tertentu di atas 300 gitu. Oh iya. Bener loh. Iya. Iya. Album. Album. Oh iya. 350an. Huli. Gila banget sih. Iya. Iya. Itu juga sih. Itu kita udah mulai denger lah. Maksudnya gue. Iya. Tapi gue cuma denger 100 ribu. 300 ribu sih. Enggak. Ini mah ada yang nyari sejuta juga kadang-kadang. Oh iya. Iya. Udah lah. Emang. Ya itulah kayak. Kayak apa yang mungkin waktu itu lu melakukannya dengan senang-senang. Ternyata jadi. Tari. 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 Aduh. Oke. Iya. Iya emang. Iya. Gue sama David sama Winfred. We love music. Itu mulai dari C2C. Iya. And it. It brought us. To like sampe sekarang tuh. Gara-gara kesukaan dengan musik gitu loh. Our passion has always been in music gitu. Iya. Iya sampe sekarang juga orang masih kayak. Eh. Aksara. Gitu. Kalo ngeliat mukanya kita tuh masih ngeliat mukanya Aksara tau gak. Iya. Eh beneran ini. Beneran. Beneran. Masih banyak ya. Kayak. Kalo. Lu kan pasti kan. Masih brendar tuh disini. Iya dia masih di musik kan. Kalo Hanis sendiri. Masih. Kalo gue paling ya. Gara-gara. Di interview kayak gini. Gue beberapa kali gitu loh. Balik gitu. Gue pernah sekali. Dulu kan gue ada Sunshine juga tuh. Bawain artis dari luar tuh. Sunshine. Aksara kan ada Sunshine tuh. Bawain ke Kings of Dungeons. Bawain Phoenix. Iya. Promoter. Namanya Sunshine. Lo aja gak tau kan. Iya. Gue waktu itu dipanggil sama salah satu rokok lah gitu ya. Terus gue sama si Sarah Desita. Of course yang lagi tinggi. Yang masih ada kan. Ismaya kan. Ismaya. Nah pas gue muncul gitu orang-orang. What the hell is that? Gitu loh. Baru pas gue ngomong siapa gue. Baru oh gitu loh. Iya beneran gak ada yang tau lah gitu. Pada saat itu. Sunshine apa lagi gitu kan. Padahal kita mulai dulu dari. Duluan dari Ismaya. Iya. Kita bawa Phoenix pertama kali. Iya bener. Si Faoki. K.O.C. 2 kali. Tapi kalo si yang pertama ya. Iya kalo si yang pertama. Eh pertama kali K.O.C. kan kita. Ya udah sih ya. Itu udah ngedar 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 terus gitu loh. Gak ada rencana kayak. Dengan iklim yang mungkin sekarang udah berubah. Terus kayak. Ada sih. Atau kayak kembali dengan bentuk yang lain. Ya of course. Gagasan gagasan. Again. Kalo gue personally waktu itu. Kita we really good at production lah gitu loh. Jadi mungkin. Alat-alat studionya juga masih ada. Piano-piano yang dipakai sore juga. Oh ya. Di rumah gue sekarang. Tadinya sempet di Aksara. Tapi udah sekarang udah di rumah gue. Ya niatnya sih pengen produksi lagi lah gitu lah kasarnya. Cuman bentuk label juga sekarang udah hampir gak ada katanya. Jadi ya. I'm cooking something. Kemarin sebenernya promoter udah mau balik tuh. Cuman udah ada covid. Ya. Gue juga. Betul ada partner yang. Yang anak-anak masih muda lah gitu. Millenials gitu. Yang ngerti musik sekarang. Artis-artis yang nge-top siapa dan murah. Ya gue mau mulai dari situlah. Bawa-bawa artis lagi sih. Oke. Mungkin ada beberapa yang menarik untuk di-share dari lu juga Fit. Kayak good times pada waktu itu yang. Apa sih album-album apa yang kayak terkesan. Mungkin juga Mas Hanin terkesan dalam produksinya. Kayak wah seru banget nih yang. Cuman sekarang udah mungkin bandnya udah gak ada tuh. Atau mungkin ya. Aksara. Ya siapapun. Ya di Aksara lah. Kayak momen-momen. Oh ini produksinya unik. Ini produksinya menarik. Semuanya seru sih. To be fair. Atau mungkin dari. Karena kita bahas dari per nama aja kali ya. Kayak. Biar orang kayak. Oh yang ini lu ada tenangan soal Good Night Electric misalkan. Sebenernya salah satu. Yang bisa merepresentasikan bagaimana serunya. Itu adalah Janji Joni yang tadi gue bilang. Oke. Jadi Janji Joni selama sebulan. Ya penuh gitu ya. Setiap harinya. Itu penuh dengan proses kreasi. Dari mulai nulis lagu. Nulis lirik. Rekaman. Dan itu kolektif. Itu tuh kayak cerminan Aksara Records saat itu. Jadi Aksara Records itu tidak hanya label sebenarnya. Itu seperti sanggar besar gitu. Jadi kayak anak-anak yang. Ya yang nongkrong disitu gitu. Bukan hanya musisi yang kami rilis aja. Tapi temen-temen perpanjangannya juga gitu. Nongkrong disitu gitu. Dan hasil tongkrongannya ya. Tercermin dalam karya-karya yang terekam sebenarnya. Itu kalo lo liat. Lo perhatiin. Itu bisa aja si A main B. Si ini kontribusi kesana. Jadi saling berkontribusi. Dan itu hasil dari nongkrong sebenarnya. Ngobrol-ngobrol ide-ide ketawa-ketawa. Tercermin dari bagaimana serunya rekaman. Kayak sore gitu rekamannya kayak orang gila. Kayak tadi itu. Wow bercanda-bercanda lebih lama dibanding rekamannya. Dan Y2 juga sama seperti itu. Yang lain-lain juga seperti itu. Jadi keleluasaan yang diberikan tuh maksimal banget gitu. Dan cair banget gitu. Dan setiap orang yang singgah disana. Gue pikir ya. Ada jejaknya kok dalam rekaman-rekaman yang dirilis. Jadi seru gitu. Misalnya Bin Harlan lagi dateng nih. Itu liriknya ada di Janji Joni. Si ini lagi dateng. Hasilnya ada. Bahkan si A, si B lagi. Wah lo tepuk tangan aja di dalam. Tepuk tangan. Teriak-teriak. Kontribusinya tuh bisa bener-bener kayak. Ya satu-satu anak tongkrongan itu semua kayak. Iya. Itu bener-bener kayak rumah. Kayak sanggar gitu. Jadi bener-bener mereka kan. Ya balik lagi gini deh. Zaman itu kan udah. Udah apa ya. Mereka tuh. Menurut gue nih. Mereka tuh bisa berkarya sebebas itu juga. Di satu sisi. Karena mereka punya kesibukan lain. Mereka gak melulu musisi sebenernya. Malah mungkin. Mereka gak pernah menganggap dari mereka musisi gitu. Mereka seniman aja. Seniman tapi yang punya kesibukan juga gitu. Kalau kita sama-sama tau kayak white shoes gitu kan. Latar belakangnya seni rupa, musik segala macem. Mereka seniman rata-rata. Lalu ada yang lain tuh banyak yang kerja. Mereka kerja aja gitu. Udah mulai kerja ya. Business man ada yang kerja. Mereka rekaman tuh bukan cari duit ya. Iya. Maka jadi seru. Begitu mereka udah gak ada kerjaan. Katakanlah kayak akhir hari gitu ya. Udah sore-sore udah mulai nongkrong. Sampai malem. Nah disitulah karya-karya itu dibuat sebenernya. Menurut gue. Dan itu interaksi itu yang menghasilkan ya karya-karya yang kita bicarain ya kira. Yang sampai sekarang diobrolin orang. Kali menurut gue kayak gitu. Karena gak mungkin itu bisa dibuat gitu secara sistem gitu. Jadi kayak gue pribadi kan. Organik lah ya itu semua terjadinya ya. Kayak gue pribadi. Gue tertulis sebagai NR. Kadang-kadang sebagai produser. Lu sempat ikut kontribusi di sebagai band. Oh omur-omur hampai. Semua omur-semuanya. David ada. Gue kadang-kadang gue main ini. Di Wise Us main ini. Di sore main itu. Jadi kayak sore aja ada tuh yang kayak. Misalnya lagu. Setengah bahasnya awan. Setengah bahasnya gue. Ini bisa kayak gitu gitu. Dan ada yang macem-macem lah. Intinya. Pada dasarnya. Gue sendiri pun ngerasain gitu. Bahwa kontribusinya gue. Bukan-bukan nyuruh. Lu harus begini. Sawannya begini. Buat gak kayak gitu gitu. Ya gue kayak cair aja gitu. Kayak berproses bareng. Nongkrong. Intinya nongkrong. Mungkin itu yang. Mungkin itu yang. Beda ya. Yang gak ada di sekarang sih. Dan gak ada cerita. Lagu ditolak label gitu ya. Di Aksara ya. Pasti akan sadar sendiri. Eh jelek nih gak usah ya. Gitu. Rame-rame sadar ya. Jadi kayak. Gak seru ya. Lewat-lewat gitu. Sesi kayak hearing sessionnya gitu-gitu. Kayak gak yang. Aduh ini jangan ya. Gak pernah ada yang kayak gitu. Gak pernah. Iya aja semua. Karena emang. Karena bareng-bareng gitu. Bahkan gini. Kita juga. Pernah eksperimen dalam artian. Kita nyari dari luar Jakarta nih. Dapet lah. Dari Surabaya. Atas. Atas rekomendasi. Fox ya. Atas rekomendasi white shoes. White shoes main di Malang. Ada band. Nonton Fox. Fox itu baru dua kali manggung waktu itu. Akhirnya. Dikasih tau lah sama anak-anak white shoes. Kita telepon. Eh main lu ke Jakarta. Kita punya Aksara Showcase waktu itu. Main di Kemang. Oh that's right. Keren banget. Setiap bulan kita punya Showcase. Keren banget. Itu main di tempat book store-nya itu ya? Di deket-deket. Barbados. Barbados. Terakhir di Barbados. Barbados is like crazy di Kemang tiba-tiba ada bentuk kapal gitu. Ada pitnya gitu. Ada kayak kapal dalemnya tapi bagus banget. Ada pitnya. Keren banget. Gila-gila. Itu banyak banget. Mereka kita undang. Sekaligus kita lihat. Anjrot ini keren gak? Keren bandnya. Akhirnya kita rekam. Dan waktu itu mereka datang ke Jakarta sebulan tinggal di studio. Di kantor. Sambil rekaman. Itu gila sih. Tapi kalo menurut gue. Kalo gue personally. Si gue yang paling bangga tuh buat kompilasi nya naif. Karena ampe itu. Oh mesin waktu ya. Mesin waktu gue. Gue seneng banget sama anak-an waktu itu. Itu naifnya juga kuas. Kitanya juga kuas. Bagus sih. Gagasan awalnya. Karena kan. Sebenernya naif juga dari. Dari generasi yang sebelumnya. Dan itu lain-lain juga. Temen-temen aja. Naif temen-temen sebenernya. Ya naif ini. Seniornya anak-anak lah. Waktu di. Kayak white shoes kan. Mereka kan semua dari. Sekolah. Ini kan. Eee. 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 Anak-anak udah. They know each other. And they respect each other gitu lah. Selalu kayak gitu. Nah pas itu gue juga seneng banget sama naif kan. Terus. Gagasannya pertamanya. Gara-gara dia murkem ulang tahun nih. Iya. Oleh ulang tahun. Jadi ketemu lah. Karena kenal kan. Kita ngobrol. Ngobrol nih. Nih anak-anak kebekaman. Kayak gini. Oh ya udah. Kita cek cek. Jadi ngalir ya. Dan. Dan itu kayak apa ya. Ini nih. Eee. Gata tuh ngerasa kayak. Secara kolektif gitu. Secara segala macem. Ya ekspresi lah. Profil gitu ya. Naif tuh one of us. Kita ngerasanya kayak gitu. Jadi. Dan dia itu begitu populer. Iya. Itu dia begitu populer. Dan. Bagi kami waktu itu. Ya rame-rame nih. Gak hanya Aksara Rekers aja. Band-band anak-anak juga yang lain gitu. Yang serupa gitu ya. Yang dari kancah. Inilah gitu. Menganggap. Naif tuh band jembatan. Musik yang kami yakini. Dengan orang umum gitu. Iya gitu. Jadi. Kalau kita buat tributnya. Itu wajar sekali gitu. Karena dia adalah duta kami gitu. Dia ujungnya tombak musik kita gitu. Ke orang banyak. Contoh sukses. Iya. Seperti itu pada dasarnya. Jadi kita harus buat tribut buat mereka. Sekalian. Ulang tahun naif. Apa ya. Dan temen-temen juga. Masih inget gak kayak momen-momennya. Lu hubungin siapa. Gak kalau gue ingetnya. Ingetnya kalau gue ingetnya. Ngasih tau semua band. Suruh pilih lagu apa yang mereka mau mainin. Tapi lu mau main apa? Si Branda langsung mobil balap. Yang ini ada yang mikir berapa hari gitu. Ada yang ini segala. Oh ini udah ada yang mainin. Sorry lu. Cari lagi. Kayak gitu. Dan gue. Belum berapa kali gue. Nongkrong dulu dia. Dulu di tebet dia punya ini. Tebet ke mana ya. Gue lupa sempet dengar. Bukan temet dimana sih. Macem-macem ya. Dulu gitu dulu. Nah naif. Sempet di yang di Borobudur Mendutz gitu kan. Pancoran. Gue di Pancoran hangout di studionya mereka. Dikasih dengar lagu apa. Album yang barunya mereka gitu. Mereka dulu seneng banget sih. Sayangnya pas rilis. Kita keren semuanya main. Cuman hujan deras. Iya bener. Besoknya. Di besoknya jadi main. Ini udah sepi. Diundur sehari. Itu udah rugi banget. Itu brutal sih kayak badai gitu soalnya. Badai banget. Terus abis itu kita di outdoor kan. Jadi double kan biayanya. Semuanya jadi double. Terus penontonnya jadi kasih banyak. Tapi keren sih. Iya gue inget dulu yang saudara lu. Ada band. Oh iya The Monopons. The Monopons. Itu keren banget kan. Gue jatuh cinta sama suara Pak Kalis. Iya. Saudara dia. Iya gitarisnya. Kemonakan gue. Oh iya gitaris lu. Oh ini keren banget. The best. Keren banget. Suaranya bagus banget. Lagu apa ini boys? Nanar. Oh iya. Keren banget. Dan ada band dari Malaysia juga. Oh iya bener. Si Ideal ya. Si Ideal ya. Band power pop dari Marita. Masih hot lah sekarang. Maksudnya sih. Dia baru reisuinin. Oh iya. Lagi naik lagi lah. Itu dari jaringan kalian juga tuh. Sampai ke Malaysia. Oh iya itu temen-temen. Si couple itu juga. Sering ke Indonesia. Iya sering ke Jakarta juga. Sering ke Jakarta. Kita kocak sih. Itu sih banget gue sih. Oh itu seru sih memang. Seru. Ada ga sih kayak wish list yang. Kayak aduh belum kejadian. Kayak dulu gue pengen banget. Ngerilisin ini siapa gitu. Oh pak. Ya waktu itu ya. Kalau gue pengen ngerilisin. Kalau gue pengen ngerilisin. Waktu itu. Iya gue juga pengen. Tapi ngerilisinnya ga ada materi baru. Jadi anak-anak kan nongkrong kalo ke Jakarta kan. Mereka kan ga semuanya di Jakarta. Waktu itu udah mulai. Iya udah mulai pindah sih. Sebagian. Ke Jakarta karena kerja gitu. Tapi ya gara-gara terpecah belah juga. Merekanya secara tempat gitu ya. Akhirnya ga berkarya juga. Ini padahal bagus banget sih kalau. Tapi selain di tribute naif. Kami juga pernah ngundang mereka. Kita buat di. Apa ya. Java Rockinland. Jadi Java Rockinland pertama. Itu ada panggung Aksara. Iya. Dan monophones main disitu. Sore-sore keren. Oke. Bukan di Java Rockinland. Di Java Jazz. Java Jazz juga ada. Java Jazz juga ada. Java Jazz ada juga Pak. Stage nya. Java Jazz pertama kali kita dibuatin. Stage dude. Oh iya ada white shoes. Ada sore main ya. Dikasih satu stage. Di Java Jazz itu indie. Masih di JCC. Masih di JCC. Keren banget. Dikasih satu ruangan. Kita ada booth nya juga. Iya ada booth nya. Gila. Itu. That. For me. Itu salah satu pertama. Masih ada. Aku di Youtube itu. Live sore disitu. Oh iya. Dan yang menarik sebenernya. Ini kayak agak mundur sedikit sih ya. Kayak. Setelah sukses dengan Janji Johnny. Terus Aksara ini jadi kayak semacam punya. Apa ya. Kayak. Kepercayaan juga untuk. Jadi. Menggarap soundtrack-soundtrack film lain gitu. Dan yang itu ya. Sebenernya bertalian ya. Orangnya. Di scene film nya itu aja. Sama aja. Berbagi suami. Iya. Sebenernya itu gara-gara pertemanan. Ya kan. Janji Johnny pun gara-gara pertemanan juga. Di satu sisi. Maksudnya. Pertemanannya yang positif ya. Maksudnya. Hasilnya oke gitu kan. Nah. Di dalam. Pendulum. Maksudnya di Brawijaya itu. Itu ada studio Pendulum. Ada kantor Raksara Records. Dan juga. Ada studio nya Rooftop Sound. Oke. Itu Agi. Agi. Dan itu ada geng. Yang bikin film skor nya. Ada Agi. Bambi. Bambi. Dan Mondo. Nah ini bertiga juga. Sebenernya. Hasil dari. Penggemblengan. Angsa juga. Ya ini. Satu sanggar besar ini. Nah makanya jadinya. Sampai sekarang pun mereka jadi. Aktif. Bikin film skor kan. Setelah Janji Johnny. Ada berbagi suami. Berbagi suami udah mereka tuh yang ngerjain. Ya engga. Karena ada disitu juga. Ya otomatis kan kolektif ngerjainnya ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan lain bisa di. Diisi juga oleh. Ya. Ben Naksara gitu. Anak-anak juga yang di. Ya gitu. Ya sih. Pertemanan aja. Dan kan albumnya juga menarik sebenernya ya. Album soundtrack Aksara tuh. Masukkan berbagi suami. Ya. Iya. Sayangnya tuh banyak yang kayak. Producein. Producein baru sekarang. Gak banyak tau tuh. Kalau. Berbagi suami kita yang buat. Iya. Dari nol tuh. Iya. Aksi kucing ya. Lagu ini. Lagu apa. Bergitan Papamit. Oh. Bergitan Papamit. Itu. Buset. Itu dari situ. Emang dibuat-buat itu. Itu kan udah mulai kayak. Ada lagu-lagu lama. Aksi kucing. Bergitan Papamit. Itu gara-gara berbagi suaminya. Nah iya. Itu. Termasuk listetnya dari lu juga. Nah. Ini sebenernya yang seru sebenernya. Oke. Jadi kita kan dari tadi ngobrolin Aksara Records. Mulai dari Jakarta sekarang. Dari ngerekam band. Sebenernya. Kayak gue sama Hanin. Rencana awalnya adalah. Ini mungkin harusnya misalnya kita buat label. Itu adalah. Merilis ulang. Rekaman-rekaman Indonesia lama. Oh. Iya kan In. Iya. Seperti ada wacara itu. Gitu. Itu awalnya malah justru. Ini kalau kita tarik kayak. 2004 itu kan. Jakarta sekarang ya. 2003, 2002 akhir. Itu. Bahkan. Kami dulu ke Lokananta. Iya. Beneran. Lokananta yang belum. Dapet perhatian kayak setelahnya ya. Iya. Jadi. Gue sama Hanin. Ngurusin. Musik dalam arti pengen ngerilis gitu lah ya. Ngurusin rights dan segala macam. Lisensi. Pertama kali itu. Tapi gara-gara ribet. Ya kita. Waduh lah. Kita lewatin. Akhirnya kita malah ngerekamin band anak-anak. Harusnya. Kalau dia. Kalau itu lancar. Itu pasti The Shocking Second Day itu kita yang rilis. Katakanlah kayak gitu. Itu materinya kayak 75% sama sama yang pengen kita rilis. Itu udah dimaksud radar lu ya. Lagi dapet dulu dari SD. Beneran. Tanya Hanin. Kita udah minah-minahin pelat. Dulu di studio. Pendulum. Buat jadiin master baru. Tapi ya contoh-contohnya. Akhirnya gitu. Susah banget. Tapi itu kan kayak. Kita sempet ke rumah Pak Dibyo. Tunggu lho. Ini nih. Itu yang adeknya Mas Yos yang punya irama. Kita samperin dulu. Hanya ngobrolin gitu. Jadi. Lama-lama kita mikir. Anjat. Kalau kayak gini terus. Kapan kelar kan. Kelara nih. Soalnya ribet banget. Ribet banget. Karena kan kita pengen proper ya. Ada juga yang keluarganya. Udah gak ada gitu. Terus menikahin ke siapa. Gatau. Dan dulu kan kita sempet dibantu juga. Buat arahan-arahannya sama Pak. Almarhum Totom Kodrat ya. Jadi makanya kami juga pernah ke Lokananta. Dan itu. Saat itu tuh kayaknya Lokananta pertama kali. Mulai. Mentranskripsi setiap masternya. Itu awal-awalnya. Waktu itu tuh. Nah. Jadi kita diarahkan sama dia. Dan memang. Kita dengerin. Dia gitu. Dan. Kita ngeliat syarat-syaratnya gitu. Wah gila juga ya. Maksudnya misalnya memang ini. Susah gitu. Untuk. Menemukan siapa. Haknya dipegang siapa. Kita harus kayak. Ya standar lah kayak. Lima surat kabar. Pemberitahuan. Lima surat kabar besar. Ini gini deh. Lu mikir. Misalnya kita mau buat. Kompilasi lima belas lagu. Harus ke lima belas pihak. Pencipta lagu. Lima belas pihak. Katakanlah ya. Ini maksimum ya. Lima belas pihak. Record label. Sebagai pemilik master. Lima belas. Pihak. Yang ngeband katakanlah gitu. Atau nyanyi. Wah gila. Satu-satu kita kasih informasinya. Misalnya itu jelek-jelek ya ya. Misalnya semua. Anjing. Itu di tahun berapa tuh? 2002-2003. Dari awal ya berarti ya. Malah itu awal ya. Sebelum. Kita ngerekamin anak-anak. Iya. Ada niat. Ini juga sama. Iya. Dulu soalnya kita udah pernah. Awal-awal kayak buat. Si Selomita itu kan. Ada satu lagu. Prahara Cinta tuh. Nah itu kita ke orangnya. Nyari penulis lagunya. Karena kan dulu juga belum. Music publishing. Belum terlalu ganti deh dulu. Dan emang kita gak punya tradisi itu ya. Kayak publisher ya. Iya. Jadi si. Si penulis lagu itu. Belum mempercayai. Music publishing untuk. Do the business kan. Ngapain gue perlu lo gitu loh. Pada saat itu. Pas baru mulai-mulainya tuh. Nah ini mungkin yang banyak. Yang banyak gak tau. Sebenernya. Astara Records tuh. Ide awalnya mungkin. Harusnya menjadi. Label. Release ulang. Musik-musik terlupakan Indonesia. Masa lalu. Iya. Ini seru ya. Ini menarik sih. Iya itu. Lo gak ada yang tau. Iya. Iya. Tapi gak ada. Cikal bakal lo jadi. Iraman Santara ya. Iya itu. Cikal bakal lo jadi. Iraman Santara juga salah satunya. Yaitu itu. Iya. Mencicipi pertama kali lah. Lagi pertama kali ya. Menonjolan. Ngurusin ini. Nyari tau. Buset. Sekarang ribet banget sekarang ya. Gila. Tapi ya gitu. Sebenernya sih. Sekarang ya makin terbuka ya. Maksudnya kehidupan. Berhaki di Indonesia. Makin. Ada jalannya lah. Internet. Dan internet apa. Buat komunikasi lebih gampang. Orang lo mulai percaya juga deh. Penulis-penulis lagu zaman dulu. Oh gue bisa gini tau. Dulu kalo lo nyamperin nih. Ah ribet banget. Pengarang lagu A. Atau artis A gitu. Dateng. Kita dateng dulu nih. Intensi kita kan apresiasi ya. Untuk disambungan kembali ke generasi baru. Yang kayak. Lo mau ambil keuntungan dari gue. Iya gitu. Gitu. Tora man. Lo 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 lo. Gila. Padahal kita seneng lagunya. Gila. 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 Wah gila. Tapi itu. Lo bisa kayak. Optimis. Ngerilis yang lama-lama. Emang udah kayak. Research market nya juga udah ada. Gitu. Walaupun itu komunitas kecil ya. Gitu gimana. Emang. 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 Nusantara di Nusantara nih. Di David. Udah dari kecil kan. Udah. Udah punya. Kayak. Mendara daging. Iya. Mendara daging. Kalau musik Indonesia perlu di digitalize lah. Gitu lah. Mungkin itu dipikiran selalu ada di David. Dan dulu di. Di Aksarakos namanya Adam. Juga pun sama niatnya dia punya. Itu tuh bagus lah sama setarikan lagu Indonesia yang gak pernah terilis atau gak. Yang udah dirilis tapi udah dilupakan gitu loh. Dan dia juga secara keilmuan juga mumpuni sih Adam. Iya lumayan. Dia belajar hukum tentang haki juga. Bener. Dia juga pengen mempraktikkan itu di Indonesia. Menerapkan secara bener di Indonesia. Karena praktik gini kan. Abu-abu ya. Kayak. Nyaris gak ada akhirnya waktu itu. Karena. Buset deh. Urusannya kesana kemari kan. Lu harus. PR-nya banyak banget. Gak ada penataan loh. Ini gak tau kita harus ke alamat orang. Yang di Parung. Iya. Itu yang di Parung. Padibyo ya. Padibyo. Adeknya Mas Yos. Pemilik Irama. Iya. Dia punya Parung Farm. Kita... Sampai sana kan wah. Saya lupa apapun tentang Irama Records. Berarti kita udah defensif gitu ya. Bukan defensif juga sih. Kayaknya dia emang udah tua aja, udah tua. Udah tua. Iyaya. Gimana dong iya gak. Kalau yang teranggap ini intermezzo Rameka. seandainya Irama Aksara sekarang masih ada. Menurut lo apa yang dilakukan Aksara apa? Wap. Mungkin juga jadi, ya selain merilis musik yang kita suka, ya maksudnya yang kontemporer ya, yang sekarang gitu, pastinya jadi yang awal itu juga kali ya, jadi label rilis ulang dari rekaman-rekaman Indonesia yang terlupakan, yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang juga, yang cool, lu juga tau lah sekarang gitu kan, lu bisa ngeliat di Korea begitu populer gitu, bahkan menghasilkan anthem-anthem baru, karena dari masa lalu, walaupun bahkan masa lalunya gak terkenal lagunya sebenernya, kayak album tracks gitu, sekarang tiba-tiba bisa jadi dinyanyiin sama generasi Z, mungkin Ava udah nyanyiin, Sebenernya juga ex-Aksara tuh ya, iya itu juga bekas Aksara, nah lu sendiri apa tuh, kalau tadi David mungkin berpikir seperti itu, lu kayak kebayangin apa sih kalau sekarang? Sekarang, kalau, gue always enjoy making compilation ya, di Aksara partnya tuh ya, ya konsep-konsep Aksara, kayak kita dulu pernah buat jazz masa kini, Oh iya! Itu gue paling enjoy making it, itu gue, apa namanya, iya kayak gara-gara Jakarta sekarang tuh, terus gue buat jazz masa kini, terus habis itu Jakarta movement elektroniknya, kayak gitu-gitu. Iya, Jakarta movement juga kita bikin. Kita bikin, jadi emang, kalau gue personally, i love doing that gitu, jadi kayak.. Seru sih yang ini, seru ya. Seru banget, jadi memang, karena gue pikir, ini dari, pengen tau nih yang di luar, kan banyak juga orang di Jakarta gak tau, wah ada, waktu itu elektronik buat ini. Cine elektronik, iya iya. Ada yang tau, jazz, dulu tuh, pertama kali gue sama David buat jazz masa kini, dulu kan dari generasi gue sampe generasinya David, gapnya tuh Indonesian music player tuh cuman dari indones mana, abis itu gak ada lagi. Iya. Terus baru bermunculan mau sendi kita. Iya, Ricky, Ricky Leonardi yang berjaya. Iya, Ricky Leonardi, Adra, baru pulang gitu, pada main jazz segala tuh bangsanya. Iya, 2000an awal juga mereka ya. Beneran. Ada java jazznya juga. Iya, exactly. Java jazz itu yang nolong banget. Dulu, tapi kan sebelumnya, di dalam mana, terus tiba-tiba. Iya, iya. Dan Tomorrow People Ensemble, reguler main di Aksara di belakang. Yang nonton kita-kita doang, Adra gitu-gitu. Iya, iya, iya. Adra gini-gitu, rumah gila. Tapi ini menarik sih, ini yang tadi Anin bilang itu, sebenarnya cerminan apa, yang pengen kenapa kita ngerjain ini semua sih. Kita tuh pengen nge-share orang, nge-share apa yang kami suka kan. Lewat section musik di toko buku Aksara, lewat seleksi buku-buku musik yang ada di toko buku Aksara. Dan balik lagi, kita seneng banget nge-bikin playlist, nge-bikin kompilasi, ya kan. Itu kan kayak, kita harus ngasih tau yang paling gampang apa ya buat komunikasi, apa yang kita suka ini ke orang banyak. Kita buat playlist, kita buat sample gitu. Kita buat sampler gitu kan. Ini kan sebenarnya sama aja. Kayak sekarang orang playlist Spotify A, Spotify B dikedepankan untuk ngobrol banyak hal gitu. Iya kan. Sebenarnya dasarnya sama. Lu bikin kompilasinya itu gitu. Iya, dan sebenarnya kayak balik lagi tadi, awalnya kita juga pengen bikin kompilasi dari musik Indonesia masa lalu yang terlupakan, yang kita dengerin cool banget gitu. Saunya bisa direlasikan ke generasi sekarang. Itu jadi bahasa kami gitu. Dan sebenarnya kalau di dalam Aksara secara lebih luas, si Aksara toko buku pun dengan orang-orang di dalamnya yang magang, yang kerja. Wah itu lebih luas lagi nih, Nih. Gila. Lu bisa ngeliat sekarang hasilnya ya, Dipa Barus jadi DJ. Oh Dipa sepertinya di Aksara ya. Si Nerdisi Manjentak jadi diskoria. Semuanya sama mikirnya. Gila sih, itu jadi kayak infiltrasinya kemana-mana sekarang ya. Sekarang jadi apa ya. Jadi kayak yang membuat scene lah kira-kira gitu loh. Iya, selatan banget juga. Iya, iya. Iya, iya. Itu kalau customer service-nya, ya si Akses-nya gitu di Aksara, iya semua dulu yang pas musik isinya ada Tika. Dissidence. Iya, Tika. Ada Dissidence. Ada Tony Brandals. Ada Leonardo Ringo juga pernah. Ada Andy Hans. Anak-anak nongkrong di situ jadinya. Orang temen-temen semua isinya. Iya, iya. Gila. Gila. Itu di musik loh. Itu baru belum yang buku gitu. Wah, gila. Itu gimana ya? Ya gue sendiri yang akhirnya dikasih gue ya. Gila sih. Ya sedampaknya sebesar itu ya. Ternyata gue gak tau. Dari sebuah gagasan yang mungkin dulu Hani juga mikirnya. Ya gak nyangka juga pasti loh kan. Jadi mungkin sekarang gak langsung kayak movement juga gitu ya. Kayaknya gagasan anak-anak yang pernah disitu. Kesebar lebih luas lagi lewat musiknya, lewat karya-karyanya. Sampai akhirnya mungkin di generasi gue, bawah gue ikut celebrate juga gitu. Iya, iya, iya. Gak tau deh sekarang apa namanya musik scene sekarang seseru dulu gak sih? Iya seru sih. Cuman memang yang pasti lebih variatif, lebih keren-keren. Tapi ya gitu. Ya mungkin kita lukut tuan juga kali ya. Tapi gak, kita selalu ini kok relate kok. Tapi memang bener, to be fair gak ada yang stand out. Gak ada yang stand out. Standarnya naik sih. Gila. Keren banget sekarang. Anak-anak tuh udah tau apa yang keren. Cuman. Oh iya masih banyak suara. Iya. Cuman mungkin ada hal, mungkin nongkrongnya kita dulu tuh gak ada disitu gitu. Kalo gue sih kemarin, gue sempet ngobrol sama Rio juga. Tantomo. Soal ini gitu ya. Yang dari obrolan itu yang bisa gue simpulkan adalah, yang membedakan dari generasi itu adalah, lo punya semangat kolektif. Kalo yang sekarang, kolaborasi. Ngerti gak? Dan visinya beda gitu. Kalo dulu kolektif lo, akhirnya menimbulkan wave yang besar. Impactnya besar. Tapi kalo kolaborasi sekarang, dia punya visi yang kayak, ah gue pengen crossing pendengar lah. Gue pengen crossing fans, segala macem. Yang itu akhirnya kayak yang tadi lu bilang, mungkin gak stand outnya 1-2, tapi gak yang. Iya. Iya. Sekarang lebih strategis jadinya. Lebih dipikirin. Kalo dulu kan lebih organik gitu. Makanya tadi gue bilang, ini yang sekarang kurang adalah nongkrongnya beda. Tadi gue bilang nongkrongnya kita itu yang jadinya, aksar jadi seperti sanggar gitu. Ya itu. Itu yang gak ada. Dan lewat apa yang lu lahirkan itu kayak bisa, ada orang suka berandal yang rock banget, tapi juga bisa nikmatin white shoes. Orang yang sama gitu. Iya, iya. Bener. Emang kayak gitu kan. Yang di sekarang mungkin kayak susah gitu. Kayak orang yang mungkin rock banget yaudah. Mungkin rock banget aja gitu. Itu sih. Kalo menurut gue ya. Mungkin. Oke. Mungkin ada lagi dari lu yang kayak perlu untuk kayak, ini menarik untuk di orang tahu atau publik tahu, sebelum kita mengakhiri. Kayaknya, ya sayang untuk tidak diceritakan lah gitu. Apa ya? Diam. Komplilasi has always been yang gue senengin dulu. Seru sih komplilasi. Atau mungkin album yang kayak, wah sialan banget nih album nih. Kita bisa ngerilis yang kayak gini atau kayak, wah album ini. Mungkin kayak sekarang kalo, nemu konten yang belum ditemuin sama semua orang, itu mungkin jadi motivasi gue kali ya. Untuk, lu gerak di musik lagi gitu. Somehow. Gitu. I don't know, apa namanya medianya apalah. Cuman sih, produk yang asik, bisa bawa lu kemana-mana lah gitu loh. Iya, iya. Apalagi yang bawain, keren-keren anaknya asik. Lu punya kualitas, quality control tersendiri gak sih dari album-album yang lu rilis, maksudnya dari kualitas soundnya. Dari secara sadar sih, enggak ya. Secara sadar ya. Maksudnya kita gak mikirin itu banget. Karena kita pada dasarnya, ya balik lagi. Secara alami aja, organik. Udah pasti kayak gitu. Gak teknis yang kayak, kayaknya kita harus punya audio engineer yang bikin enggak. Enggak ya. Itu sesimpel ini loh. Bener-bener yang kayak, gue pribadi nih. Gue kan gak pernah merasa diri gue ada David tadi kan nih. Produser beneran gitu. Gue cuman kayak, karena mungkin gue dulu ya, sekolah seni rupa. Jadi, ngerti bagaimana berkarya, kesenimanan gitu kan. Dan gue suka musik gitu. Jadi, ide-ide itu cuma ada di kepala gue gitu. Jadi, gue hanya butuh penerjemah, tanda kutip gitu. Oke. Mungkin sound engineer. Tapi gue bisa berbicara dengan artisnya. Iya gak? Betul gue ngobrol sama Sohre nih, nyambung banget. Jadi kayak gue, gue adalah bagian dari mereka gitu. Nah, kita bareng-bareng ketemu dengan engineer yang, ini bagian kita pengennya gitu. Akhirnya jadi engineernya juga, akhirnya jadi temen kita juga. Menerjemahkan ya. Iya. Dan makanya gak pernah kayak, memaksakan kehendak. Gak ada tuh dalam, kehidupan berkreasi di Aksara, yang si A memaksakan kehendak gitu gak pernah ada. Makanya di satu sisi, band kayak Sohre, lama banget ngapa-ngapain. Dan semuanya diakomodasi. Tahu gak lo? Lo bayangin Sohre, itu bisa sampai 200 track rekamannya. Karena tiba-tiba, ini apaan sih tracknya? Cuman ada segini, tangan pakai ini nih. Perutnya digini-gini. Buat apa? Karena si Mondo gitu, masukin aja gak apa-apa. Masukin aja di, gak apa-apa. Makanya si Mondo tuh bisa, jadi keranjang sampahnya anak-anak Sohre. Lo bayangin 5 kepala di Sohre itu, kuat semuanya. Jadi gue pengen ini, gue pengen ini, diakomodasi semua. Lalu diatur sama Mondo. Sampe 200, tanya Hanin. Buset gue yang kayak, anjing nih, 150, 160. Itu di album, yang dua-duanya. Dari pertama, yang Porsche of 5 lebih parah, tapi lebih ngacau lagi. Lebih gila. Si Mondo, itu bisa ngeramunya tuh, jadi enak. Mondo masih gila. Gila, men. Gue aja pusing kan, ngeliat aja udah kayak, wah beban berat nih gue bilang. Gila ya, sedetail itu bisa gak? Kayak, oh nengah nih suaranya itu. Dan gak dihapus sama Mondo, gila. Dijahit lah, Mondo-Mondo. Gak dihapus sama Mondo. Jadi tinggal diatur aja, frekuensinya dimana, tempatnya dimana. Itu kalo liat, sebenernya kalo orang pasti, ini hapus aja nih, ini hapus aja gak perlu. Engga kalo dia gak boleh. Bener-bener Porsche of 5, jadi 5 orang, ini portnya gitu. Dia adalah jadi port dari semuanya gitu. Mungkin terakhir ya, yang paling personal dari semua rilisan, masing-masing nih. Dari Hanin dulu. Wah gila juga. Yang personal ya, bisa gak ngomong yang lebih bagus yang mana, tapi lu emosionalnya dapet. Kompilasi-kompilasi kalo gue sih, yang tadi gue bilang. Apa yang mana? Kan ada beberapa. Ya, pertama Jakarta sekarang kan, gue seneng kayak, the fact that, yang gara-gara David, terus kita abis itu, oh apalagi ya kalo di gue, nemuin band sekarang itu, tapi di genre lain lah, misalnya di jazz. Discovery. I love the discovery part kalo gue. That's personal. Oke. Gitu. Kalo gue, semua rilisannya gue suka. Udah pasti lah ya. Kalo gak kan. Tapi yang menurut gue akhirnya, misalnya gue disuruh milih, mana yang paling berkesan buat gue, ya mungkin lebih ke pencapaian kreatif ya. Bagi gue, force of 5. Bagi gue tuh yang kayak, wah ini pucuk ini yang gue pengenin gitu. Gue bikin label, katakanlah Aksara Records, ini gue pengen ngasih rekaman kayak gini nih. Gitu. Itu force of 5. Gila man. Itu gimana? Gambaran belakang layarnya lah gitu. Wah. Biar orang bisa ikut kayak. Kayak kabut gitu. Karena emang pada dasarnya sih, ya begitu aja. Emang ngalir aja semuanya. Dan tiba-tiba hasilnya begitu gitu. Itu mereka dateng ke studio rekaman, atau workshopnya disitu juga? Kan semuanya disitu. Semuanya disitu. Oke dateng aja pagi, nongkrok aja. Gitu tiba-tiba rekaman udah. Jadi umumannya kayak, eh gue ada ini nih, tiga lagu nih. Ada, kayak gitu juga ada dong. Otomatis. Tapi mereka juga udah milih lagunya apa aja gitu. Tapi nambah-nambah terus, di dalam perjalanannya, eh nambah lagi yuk, nambah lagi yuk gitu. Ada yang di take out juga gini? Ada yang di take out kayaknya deh. Tapi akhirnya gak diterusin gitu. Itu pada dasar sih gitu aja udah. Dan kayak gue pribadi, ayo, ayo. Eh bagus. Gak ada yang jelek. Maksud gue, softmore album kan yang paling susah tuh. Album kedua. Album kedua. Iya. Itu sore, kan yang pertama bisa dibilang itu kreasinya, totally sorry ada sedikit kitanya, tapi yang kedua bener-bener kita berdua gitu kan. Ini kayak, wah ini kayak lebih tersampaikan gitu. Asal record sama sorenya gitu. Hasil dari tongkrongan, hmm, bertahun-berwijaya gitu, sangga raksara ini, ya itu post-up 5. Itu jelas-jelas hasil ya. Itu kalo gue jual pianonya bisa beli liat gak ya? Tulis ya. Itu alat musik yang aneh-aneh gak apa gitu? Wah, itu banyak. Ya, ntar aja tanya sama sore deh. Itu ada semua. Spoilernya di hit. Gak ada yang aneh-aneh banget dalam artian, dalam tradisi perkaman sih sebenernya. Unik aja lah cerita. Iya, banyak. Misalnya kayak vibraphone, itu minjem sama AG. Tadi AG ya. Oh iya bener. Iya. Dia punya vibraphone beneran misalnya gitu. Lalu misalnya speaker Leslie, yang minjem sama Zeke. Zeke Popo ya. Lalu ada MOOC. Iya kebanyakan yang aneh-aneh dari Zeke sih. MOOC juga, MOOC dari Adi. Oh iya iya Adi. MOOC, iya pokoknya semuanya lah. Ada Space Echo, pinjem, iya macem-macem. Dan yang udah pasti kan, yang selalu ada di sore kan, orkestra, dan string. Gens vocalist sih gak sih? Ada selain lo ya. Itu orkestra semua. Ada sih ini juga. Siapa ya? Andi Rianto main. Andi Rianto main, biar dia yang mau. Andi Rianto yang main gak? Andi Rianto yang main gak? Andi Rianto yang main gak? Ini Andi Rianto yang biasa dikenal di Idol ya. Dia sempet deh. Di mana-mana. Orkestnya. Sampai, itu kayak, berarti lo juga sempet jadi magnet ya. Circle Aksara yang dari seniman-seniman. Selain dari film, dari yang senior-senior juga. Pengen ikut serta. dari keriaannya. Keriaannya. Oh banyak. Sama kayak Park tadi juga. Banyak main musik gitu. Gara-gara. Wah padi keriaannya. Wah seru banget. Sama di Aksara Records juga kayak gitu sebenernya. Ludek. Nongkrongan intinya. Nongkrong. Oke nih udah gila. Ya lumayan nih. Ngobrol udah lama banget. Terima kasih. Oh thank you. Untuk Mas Hanin. Oh David udah berbagi. Mungkin banyak yang belum, mungkin ada gak sesuai ekspektasi kalian informasinya atau apa. Teman, gue sendiri sebagai host disini sudah memaksimalkan, menggali-galinya nih. Kira-kira, ini kalau diterusin bisa semangit sebenernya. Sekali lagi, makasih Mas Hanin yang menyediakan tempatnya juga di Cyclo Cafe. Oh no problem. Terus Bang David yang udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sehari-harinya. Semoga nanti kita ada waktu lagi untuk berbagi dan kalau punya visi membuat sesuatu lagi. Semoga sukses terancar. Amin. Thank you. Teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton Cindy's Club. Sampai jumpa di episode lainnya. Gue Cindy Waw Vito, cabut dulu. Bye. Bye. See you. Bye. 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 Bye.